Lalu nanti jika ada sisi pertanyaan, saya akan bacakan dan akan dijawab oleh Pak Ono. Berikutnya, izinkan saya memperkenalkan pembicara kita pada pagi hari ini, yaitu Bapak Ono W. Purbo, PHD. Beliau merupakan Wakil Rektor Institut Teknologi Tanggerang Selatan, ITTS. Dan kita kenal juga Bapak Ono sebagai Bapak Teknologi Indonesia. Boleh ditampilkan setilah CV Pak Ono, silakan Mbak. Terima kasih. Berikut adalah profil Pak Ono. Pendidikannya adalah Institut Teknologi Bandung, ITB. Lalu melanjutkan ke MC Master University di Kanada. Penghargaan-penghargaan beriau yang cukup banyak ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti boleh bertanya apapun mengenai jaringan komputer, mengenai perkembangan teknologi di Indonesia. Khususnya perkembangan internet di Indonesia untuk dalam rangka keberdayaan masyarakat desa. Ya, untuk kali ini saya persilahkan langsung kepada Bapak Ono W. Purbo untuk menyampaikan materi. Waktu dan Zoom dipersilahkan. Waktu dan Zoom sekarang ya. Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Ini sampai jam 12 saya sendiri nih ya. Seru. Asik. Oke, terima kasih. Sambil saya monitoring chat ya. Jadi kalau ada apa-apa silakan tanya di chat. Mudah-mudahan bisa seru. Jadi teman-teman bakti ngasih pesan ke Mastel. Kalau bisa kasih yang belum pernah diajarin gitu. Saya agak ngeri nih. Kalau ngajarin yang belum pernah diajarin agak ngeri. Takutnya pada pingsan-pingsan ini. Soalnya ini rada-rada kacau. Oke, sekarang saya... Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan langsung ya. Tapi yang ada di kepala saya kira-kira gini lah. Saya akan coba ngasih kayak inovasi-inovasi yang... Karena pesannya kayak gitu. Yang baru banget. Pengennya diajarin yang baru banget. Nah, stress lu yang baru mah. Jadi saya akan coba ngasih inovasi-inovasi yang sedang. Dan barangkali pernah kita lakukan belakangan. Jadi bener-bener inovasi baru sih. Tapi kalau pengennya adalah bagaimana bikin jaringan di desa. Itu banyak. Oke. Saya kasih icip-icip dulu ya. Contoh jaringan yang di desa yang pernah... Yang sudah lama kita lakukan dulu. Ini dikit-dikit aja ya. Sorry, ini mau paper jurnal. Gak ada hubungan. Masuk ke Google. Paling blow on mah. Masukin kata kunci wajan lah. Langsung wajan Sunda, wajan bolik, wajan anti lengket. Yang seru adalah langsung kalimat pertama wajan bolik. Nah, ini inovasi yang paling... Yang sudah merakyat banget. Jadi kata kunci wajan bolik, penggorengan, bisa buat internet. Nah, ini... Lihat aja ke bawah terus. Ini teh, Indonesia, Indonesia. Terus aja ke bawah, Indonesia semua. Jual wajan bolik, Indonesia lagi. Jadi ini semua Indonesia semua ya. Jangan khawatir. Ini Indonesia semua. Oke, saya bawa-bawa Indonesia semua loh ini. Kita carinya di Google yang keluar adalah Indonesia semua. Jadi dengan kata kunci wajan bolik, Indonesia semua. Kalau bahasa bulenya wajan teh wok ya. Bahasa bulenya kan wok. Oke, wok teh ini wajan bahasa bule. Wok bolik, kagak ada. Orang bule juga kalah. Tuh, keluarnya Indonesia lagi, Indonesia lagi. Jadi wok aja keluarnya Indonesia lagi. Jangan khawatir. Jadi itu dasyat contoh. Dan ini udah merakyat banget. Dan ini usianya sudah hampir 20 tahunan lah. Kira-kira yang penggorengan-penggorengan ini hampir 20 tahunan. Jadi bayangkan betapa dasyatnya bangsa Indonesia. Dan kalau yang inovasi yang lain RTRWnet. Oke, ini RTRWnet. Ini langsung keluarnya harga kurang ajar. Eh, brengsek. 2,5 juta rupiah, 2,6 juta rupiah. Ini Indonesia lagi semua nih. Jangan khawatir. Turur ke bawah Indonesia semua. Indonesia semua ini. Dan ini yang dipakai oleh teman-teman kami di desa-desa buat bikin internet murah. Jadi bentuknya, ini Indonesia semua jangan khawatir ya. Ini turur ke bawah aja semua. Indonesia aja semua. Gak ada bule. Jadi kita bisa ngeliat langsung betapa dasyatnya bangsa Indonesia. Beres ya. Ini saya turur ke bawah Indonesia semua. Jangan khawatir. Show more result. Sampai kayak gini ya. Sampai Google sampai show more result. Kita klik Indonesia lagi aja ke bawah. Udahlah. Bangsa ini emang dasyat banget kalau udah ngeliat kayak gini ya. Oke, beres ya. Udah, udah mulai kelihatan. Betapa dasyatnya Indonesia. Oke. Saya gak akan bahas terlalu banyak. Tapi kalau mau ngeliat dengan dua kata kunci tadi. Wajan bolik sama RTRWnet. Silahkan Anda lihat di toko-toko online aja lah. Langsung. Bukalapak misalnya. Masuk ke Bukalapak. Masukin kata kuncinya tadi ya. Wajan bolik. Langsung bisa dibeli lah barang-barangnya mah. Nih, barangnya bisa dibeli semua. Jadi, barangnya semua dibeli. Harganya ratusan ribu rupiah. Kalau yang RTRWnet agak mahal. RTRWnet bangsa 2, 3, sampai 5 juta rupiah lah. Nih. Oh ini kabelnya doang. Masih murah. Kabel mah. Kalau udah satu paket, 2,5 juta. Udah paketan gitu ya. Jadi ini udah nyambungin satu kampung. Bisa disambung. Tinggal nanti minta sambungan ke internetnya sama bakti. Bikin kerjasama sama bakti. Bagaimana caranya supaya punya sambungan ke internet. Beres ya. Tapi kalau di bawahnya sih gampang banget. Ini semua gampang. Nah, sekarang ilmunya. Ini saya dimintanya suruh ngaclok. Suruh loncat ke ilmu-ilmu yang dasyat-dasyat yang sedang kita kerjakan sekarang. Oke. Tapi saya kasih tau dulu ilmu yang lamanya ada. Bisa diakses dan sudah merakyat banget. Ada di toko-toko online semua. Dan itu bukan online yang dagang. Itu bangsa Indonesia yang dagang. Dan bangsa Indonesia adalah bangsa yang menjadi contoh buat dunia. Karena hanya bangsa Indonesia yang bisa bikin jaringan sampai merakyat ke desa-desa. Jaringan internet ya maksudnya. Jaringan internet yang sedemikian merakyat sampai ke desa-desa. Itu hanya bangsa Indonesia. Jadi kalau kita lagi ngomong di level Asia Pasifik, level dunia. Itu langsung pada melirik Indonesia. Indonesia ajarin kita dong gimana caranya bikin internet murah sampai desa. Itu langsung Indonesia yang jadi contoh. Dunia udah kayak gitu banget sih. Jadi saya beberapa kali ngomong di Asia Pasifik segala macam. Kalah semua eh. Parah. Parah. Jadi saya ceritain dikit lah biar pada panas sedikit lah. Jadi kemarin saya diundang sama teman-teman Asia Pasifik. Yang nge-lead, yang mimpin adalah teman-teman dari India. Di situ juga ada orang-orang dari International Telecommunication Union, ITU. ITU adalah PBB-nya telekomunikasi dunia. Jadi yang ngatur, yang tempat ngumpulnya kominfo dunia itu ITU ya. Nah udah gitu. Jadi orang ITU ada. Orang internet society ada. Tapi yang mimpin orang India. Ceritanya orang India kayaknya jagoan ya. Memang jago bahasa Inggris ya. Orang Indonesia bahasa Inggrisnya kan belepotan ya. Dah. Biarlah orang India itu mimpin. Udah gitu kejadiannya. Dia ngomongnya gini. Ya kami menyambungkan sekian belas desa di India. Pakai wireless gitu. Dengan bangganya belasan desa di India. Udah gitu orang Filipina ngomong. Wah kami bikin sambungan internet buat sembilan desa di Filipina. Garing. Udah gitu orang Nepal. Ngomongnya gini. Mahabir pun namanya. Dan dia orang dapat award sih. Mahabir pun dapat award. Kami menyambungkan sekian belas desa di Nepal. Saya ngomongnya simpel aja. Terakhir ono biasa ono. Indonesia dianggap remeh lah. Biasalah. Terakhir saya ngomong. No ngomong no. Ya udah gitu saya ngomong gini. Ya kami mah gak punya duit. Jadi kita pakai penggorengan. Pakai RTRW net. Ya namanya RTRW net cuman ada di Indonesia. RTRW pan ada di Indonesia aja. Di Indonesia emang gak ada RTRW net. Udah kita bikin RTW net. Ya kita teman-teman di Pemalang aja. Kemarin nyambungin 211 desa. Stres itu langsung. Udah gitu. Kampung-kampung desa-desa di sebelahnya di Brebes panas. Udah gitu pengen belajar sama Pemalang. Jadi 200 desa lagi di Brebes nyambung. Udah gitu Pak Ganjar gubernur. Wah ini bagus banget ini. Wah kita perlu nyambungin. Desa-desa di Kabupaten-Kabupaten Jawa Tengah. Buat nyambung semua. Stres itu dunia asli. Stres. Begitu ya saudara-saudara. Jadi ngasih tau aja betapa dasyatnya bangsa Indonesia. Titik. Abis. Sekarang saya masuk ke dunia lain. Yang lebih bagaimana kita mengembangkan ini semua. Supaya lebih dasyat. Oke. Cuman sambil jalan silahkan. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di chatting. Cuman kemarin beberapa teman saya pengen ikutan acara ini. Katanya penuh. Kasian. Jadi mudah-mudahan nanti rekamannya bisa di-share ya. Sayang sekali ini acara bagus banget. Kalau sampai tidak di-share sayang banget sih. Oke. Sekarang saya masuk ke dunia yang lain. Saya kemarin diundang minggu lalu. Oh dua minggu lalu. Dua minggu lalu kayaknya ya. Sekitar dua minggu yang lalu. Waktu itu bukan bakti. Itu kominfo. Acara kominfo sama Dignas. Jadi Dignas sama kominfo bikin acara tentang pentingnya TIK untuk dunia pendidikan. Oke. Coba bentar lihat. Saya lihat agendanya lah. Tepatnya tanggal berapa lupa saya. Bukan November. Nah ini nih tanggal 17. Oh bukan dua minggu eh. Tanggal 17 deh. Iya dua minggu lebih lah. Hampir tiga minggu. Dignas sama kominfo tentang TIK untuk pendidikan. Jadi mereka bikin acara seperti itu. Rekamannya bisa dilihat di sini sih. Jadi semua ada di Youtube saya. Teman-teman bisa masuk ke Youtube saya. Ono Center. Ini Ono Center. Anda bisa. Sorry stop. Masuk ke videonya. Di sini adalah tanggal 17 ya. Bulan 9. Tanggal. Ini tanggal 28. Tanggal 17. Ini tanggal 22. Tanggal 13. 21. Mana 17-nya hilang. Harus dicari-cari. Ini ngacelok-ngacelok rupanya. Ini 13. Ini 20. Ya pokoknya Anda bisa nyari di. Jadi biasanya saya suka ngerekam sih. Dan begitu di share. Nah. Sekarang. Urusan Dignas sama kominfo tadi. Intinya sederhana banget. Wah TIK perlu banget buat pendidikan. Misalnya anak-anak belajar dibantu komputer. Segala macam itu. Teman-teman Dignas ngomong seperti itu. Kebetulan pesertanya ada sekitar 1.500 guru. Waktu itu. 1.500an lebih lah guru. Terus kominfo juga ngomong dengan bahasa yang sama. Kira-kira itu. Cuman jujur. 1.500 guru kan saya monitoring ini. Kayak sekarang saya akan monitoring chatting ya. Jadi kalau ada pertanyaan silahkan taruh di chattingan. Dan itu guru-guru chattingnya sederhana banget semua. Ya TIK bagus. Cuman ini kita punya masalah. Di daerah TIK sinyal. Susah dapet sinyal. Jadi kalau kita mau belajar online kagak bisa. Gitu. Itu guru-guru ngomongnya gitu semua. Sama semua lah. Jadi gimana? Solusinya apa? Gitu ya. Udah selesai. Bagian saya. Saya ditaruh terakhir lah. Biasa saya taruhnya selalu terakhir. Kasian lah. Kono hidupnya. Nah pas bagian saya ngomong simpel aja. Bapak Ibu guru. Ya kalau susah sinyal. Supaya kita bisa belajar online. Kita bikin aja internet offline. Internetnya jangan dibikin online Bapak Ibu. Kalau online pakai pulsa. Pakai sinyal. Kita bikin aja supaya offline internetnya. Nah bisa dicari. Pakai kata kunci internet offline di Google. Turunin ke bawah. Langsung. Ada paper journal. Ada apa lagi. Ini banyak banget. Internet offline itu banyak ternyata ya. Oke kita lihat aja yang gila lah. Paper journal. Ini jurnal di Skopus. Ini kalau dosen-dosen. Ini emang dikejar. Suruh nulis jurnal. Ini langsung eh. Jurnal di Skopus. Ini internet offline solution. Detail description. Based marking and nulis. Oh no. Jadi kita bisa bikin internet supaya offline. Udah gitu yang kejadian adalah. Sebelum paper ini ditulis. Saya diundang sama ini waktu itu teh. Diundang sama Oman. Jadi di Oman ada conference. Tentang open source segala macem. Terus saya ngomong lah tentang. Ya kan kita kan kita kesulitan sinyal lah di daerah di Indonesia. Terus saya ngomong lah tentang internet offline di Oman itu. Wah Bapak Ibu. Kita bikin internet offline gitu segala macem. Jadi supaya orang-orang di desa, di kampung bisa belajar. Nggak usah pakai pulsa. Nggak usah pakai sinyal. Kita bikin aja internet offline. Diceratain tekniknya kayak gimana segala macem. Wah itu selesai acara itu. Orang-orang Arab itu langsung ngerubung. Eh aduh. Orang Arab ngerubung. Waduh ajarin kita Pak Ono. Kita butuh sekali internet offline buat kampung-kampung kita di Arab. Soalnya kampung kita juga susah sinyal di Arab. Gitu katanya ya. Waduh itu dirubung orang Arab pada minta belajar. Ke bangsa Indonesia. Karena mereka juga ternyata nggak minta-minta amat. Ternyata bangsa Indonesia hebat gitu ya. Waduh dirubung. Jadi solusi yang blow on aja kayak gitu. Internet dibikin offline aja pada ngerubung. Sekarang saya kasih lihat internet offline itu apa. Gitu ya. Kenapa bisa jadi menarik gitu ya. Nah internet offline ini kerjaan tolol sih sebenarnya. Ini saya iseng. Ini saya lagi iseng banget. Asli saya lagi iseng. Masukin kata kunci. Ini saya masuk ke wiki saya. Ono Center ORID slash wiki. Masukin kata kuncinya internet offline. Oke. Ini orek-orekan saya. Bentar. Ini saya monitoring chattingnya. Waduh susah eh. Ya udah. Ini orek-orekan saya waktu saya lupa tanggal berapa sih. Pokoknya 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 udah lama. Sekitar 3-4 tahun lalu saya ngorek-ngorek di kertas. Gimana caranya supaya kita bisa bikin internet offline buat sekolah-sekolah. Sebenarnya bukan buahnya sekolah ya. Pokoknya intinya buat apapun bisa sih sebenarnya kita buat internet supaya offline. Caranya sederhana banget. Ini kita punya internet. Yang kita akses sekarang. Kita pakai zoom lewat internet segala macam. Terus caranya apa? Kita copy aja. Kita tarik semua materi yang ada di internet. Website-website dibikin kopinya. Jadi kita bisa bikin website. Kopinya website. Diambilin segala macam. Kita taruh di SD card. Di memory. Ini ditaruh ke server. Servernya lokal. Ditaruh di sekolah. Kalau mau murah kita bisa pakai Raspberry Pi. Kita bisa pakai apa aja sih sebenarnya. Pakai komputer-komputer bekas. Pakai apa juga bisa. Cuman supaya seru. Saya waktu itu pakai Raspberry Pi. Ini kalau bisa lihat video saya. Ini makhluknya nih. Segede gini. Ini server. Ini Raspberry Pi ya. Ini gedenya segede tangan manusia lah. Ini tangan saya. Ini lihat di video saya ya. Ini tangan saya. Server segede gitu tuh. Raspberry Pi sih kayak gitu makhluknya. Pertanyaannya. Ini pakai apa nyalahnya? Pakai charger handphone. Di sini kalau bisa kelihatin ada colokan. Ini colokannya colokan charger handphone. Jadi konsekuensinya dia pakai charger handphone. Bisa nyala pakai powerbank. Pakai powerbanknya handphone nyala. Jadi jangan berpikir server tuh harus wah canggih segala macam. Kagak. Jadi servernya bisa pakai charger handphone. Ini internetnya dikopi semua. Ke SD card masukin ke Raspberry Pi. Jadi offline. Gitu ya. Supaya yang lain bisa akses. Ya pasang aja wifi. Pasang RTRW net lah. Kalau mau belon-belonan. Bisa pasang hotspot lokal. Atau RTRW net. Biar kita bisa nyambungin sekeliling kita. Buat nyambung ke servernya. Raspberry Pi ini. Ingat ya. Namanya Raspberry Pi. Raspberry Pi. Harganya berapa? Nah itu yang seru kan. Kalau segede gitu. Segede kepalan tangan saya pasti harganya murah kan. Harganya murah banget. Asli murah. Dan lebih murah daripada handphone yang Anda pakai sih sebenarnya. Kita bisa carilah di Bukalapak lah. Ini jadi endorser Bukalapak saya jadinya lama-lama. Ya ntar bisa cari tempat lain. Kenapa saya pakai Bukalapak? Soalnya saya punya account di Bukalapak. Karena saya suka belanja di Bukalapak. Tapi saya bukan endorse ya. Saya tidak meng-endorse. Karena saya tidak dibayar sama Bukalapak. Kita cari ya. Raspberry Pi. Ini Raspberry Pi. Kalau mau enak Raspberry Pi 3. 3 lah. Kalau mau yang bagus yang 4 ya. Yang 4 yang lebih bagus. Ini mah... Ini mah buku nih kayaknya. Buku Raspberry. Kenapa nggak keluarin barangnya ya? Ini buku semua. Coba. Wah ini mah buku pisah nih. Oh coba, coba, coba. Kasih 3. Kenapa keluarnya buku semua ya? Eh Raspberry yang aslinya kenapa nggak keluar? Barangmu tidak ketemu. Kenapa nggak ketemu? Udah nggak dijual apa gimana ini? Bentar saya penasaran ini. Nah. Wah harus pakai spasi ya? Saya nggak pakai spasi. Keluarnya buku. Ini harganya segini. Jadi sekitar 800 ribu rupiah. Harganya. Kalau lengkap. Ada charger. Ada segala macam. Bisa... Ini yang kemahalan. Ini mas Raspberry Pi 4 ya. Yang saya tadi pakai 3. Sekitar 800 ribu rupiah. Yang 4 tapi lengkap banget. Ada segala macam. Bisa sampai 2 juta. Tapi kalau yang 3. Yang saya pakai tadi. Yang saya kasih lihat ke anda semua itu. Tadi yang 2 sih. Raspberry Pi 2 sebenarnya. Kalau 4 tanpa apa-apa. Sekitar 1,2. Kalau 3. Jadi yang bisa dipakai awal itu 3 oke. Udah oke sih. Sekitar 800 ribu rupiah. Lebih murah daripada handphone yang kita pakai. Ini teh. Lebih murah. Nih harganya segini. 500-600 ribu rupiah lah. Ini ada yang bekas aja. Ada yang jual 650 ribu. Tapi udah lengkap ya. Ada charger segala macam. Jadi ini sebenarnya intinya mah handphone. Tapi bentuknya buat komputer. Jadi ini sebenarnya teknologi handphone. Tapi dipakai buat komputer. Makanya layar dicabut apa. Dicabut segala macam. Kalau mau disambungin ke layar bisa. Di sini ada colokan HDMI. Ada colokan. Kalau yang Raspberry Pi 2. Ada colokan video buat TV. Tapi kalau yang baru-baru dia HDMI doang. Jadi bentuknya kayak gini. Harganya segitu. Gak ada sih ya. Nah sekarang kita lanjut ceritanya. Jadi dengan alat seperti ini kita bisa bikin internetnya lokal. Kita bisa ngopiin materi-materi yang ada di internet segala macam lokal. Ke server ini. Gitu ya. Udah gitu kita bisa akses ilmunya segala macam. Jadi sekolah kalau pengen bikin sekolah dari rumah. Gak perlu internet sebetulnya. Pulsama gak dibutuhin. Cuman butuh kayak ginian barangnya. Kalau harga segini mah. Sekolah juga bisa beli. Maka dana bos juga kebeli. Sebenarnya kayak gini ya. Bos deh bantuan operasional sekolah dari Dignas. Kebeli ini sih sebenarnya. Beres ya. Dan saya yakin teman-teman di desa kan juga ada anggaran dari Kemendesa ya. Anggarannya kan gede di Kemendesa. Kalau cuman sejuta-sejuta aja mah kebeli sama ke. Orang dapet anggarannya bisa 700 juta. Bisa 1M per desa. Kalau cuman sejuta-dua juta mah kebeli sih sama desa mah gampang. Ini mah murah. Dan semuanya software-nya free. Open source free. Oke. Nah sekarang terus. Nah ini dari sini konsep yang orek-orekan tangan ini. Saya turunin gitu. Saya bikin tulisan-tulisannya segala macem. Dan tulisan ini yang saya taruh di. Saya presentasikan di conference internasional. Segala macem tulisan-tulisan ini gitu ya. Tapi ini detail banget ya. Ini detail apa sih. Cara bikinnya diterangkan di sini. Teman-teman bisa baca semua. Oke. Cara bikin SD cardnya gimana. Terus semuanya lah. Ini udah bahasa orang IT banget ya. Saya agak ngeri. Ngerangin ke dalam-dalam. Takutnya Anda pada pingsan-pingsan. Tapi kalau Anda orang IT. Silahkan nanya. Di chatting. Supaya saya bisa ngerangin lebih dalam. Tapi kalau Anda ngeri. Nanya terlalu dalam. Semua ilmunya ada di sini. Dan Anda bisa baca. Nah yang seru dari ini semua. Atau yaudah. Yang serunya dulu dah. Saya lagi mikir. Mau ngerangin rada dalam. Saya agak takut. Ini sebenarnya. Oke. Nah di sini juga. Ini contoh. Kalau bikin web servernya seperti apa. Di sini ada contoh. Bagaimana caranya kita bisa. Ngopi Wikipedia. Supaya Wikipedia bisa kita ambil. Dari internet. Dan ada di server yang offline tadi. Jadi Wikipedia bisa di copy secara offline. Ini caranya diterangkan di sini. Kalau teman-teman belum tau yang namanya Wikipedia. Wikipedia mah inilah Wikipedia. Oke. Kita masuk ke Wikipedia ya. Bahasa Indonesia. Oke. Coba. Saya iseng aja lah. Pengen nanya aja. Saya iseng. Coba tulisin nama kabupaten Anda lah. Di bawah kita cari di Wikipedia. Ada nggak nama kabupatennya? Sok. Silahkan tulis nama kabupaten. Kita cek. Ada nggak nama kabupatennya di Wikipedia? Bisa diketik nama kabupatennya. Biar bisa saya search di Wikipedia. Waduh. Rokan Hulu ya. Coba kita lihat Rokan Hulu ada nggak? Rokan Hulu. Ini kabupaten ya. Rokan Hulu. Oke. Ini. Waduh. Kepotong. Ini. Chattingan saya pindahin. Saya jujur nggak tahu Rokan Hulu itu apa. Bego. Ini kabupaten Rokan Hulu. Salah satu kabupaten di Kepulauan Rio, Indonesia. Dijuduki dengan negara seribu suluk. Ibu Kota Rokan Hulu. Pasir Pangarayan. Jumlah penduduk 500 ribu jiwa lebih. Luasnya sekian. Lokasinya di sini. Ada semua informasinya Bapak Ibu. Dan ini bisa dikopi ke internet offline tadi. Supaya. Oh ini Bupatinya ya. Oh ini Bupati yang lama dari tahun. Di tahun 2000. Yang sekarang tahun 2021. Pak Sukiman namanya. Kayaknya. Bener tuh? Bupati. Oh Wakil Bupati yang sebelah kanan nih. Indra. Pak Indra Gunawan. Wakil Bupatinya. Gitu ya. Tentang DPR juga ada. Semuanya ada Bapak Ibu. Jadi. Ilmu-ilmu ini ada. Nah misalnya kita pengen dapetin ilmu apa? Tentang pertanian. Perikanan lah. Perikanan. Oke. Ada. Di Wikipedia kan lumayan lah ya. Ilmu-ilmunya ada banyak lah. Walaupun kadang-kadang sama sekolah sama kampus bilangnya. Jangan pakai Wikipedia jadi referensi. Tidak baik katanya. Padahal ilmunya bagus di dalamnya Wikipedia. Udah gitu Wikipedia bisa kita copy ke internet. Server internet offline tadi. Jadi semua orang jadi bisa akses. Free. Gratis. Tidak usah pakai internet. Sebetulnya. Semuanya lokal. Harga servernya diulang lagi saudara-saudara. Hari ini kayak tukang dagang pisannya. Harga servernya hanya. Berapa? 600 ribu rupiah. 800 ribu rupiah. Anda udah bisa punya gini. Ini baru servernya doang ya. Kita perlu bikin wifi lokal ntar. Jadi kita perlu bikin wifi lokal. Tapi sebelum masuk ke wifi lokal. Saya kasih cerita lagi yang lebih seru lagi. Jadi permasalahan bagaimana caranya kita bisa bikin server lokal ini ternyata bukan monopoli desa Bapak Ibu. Jadi bukan hanya desa yang butuh server lokal seperti ini biar belajar siswa-siswanya. Jadi yang butuh server lokal adalah universitas terbuka juga punya masalah. Saya kasih lihat dulu universitas terbuka ya. Ini saya sebelah sini. Oke. UT. ACID. Jadi sekalian iklan lah buat UT teman-teman. Waduh ada muka Ono di situ. Ini muka saya ada di sini juga. Jadi ini besok tanggal berapa ini? Lupa ya. Pokoknya tanggal 28. Tanggal berapa lah? Oh tanggal 1. Kok 1 September? Pokoknya ntar ada conference lah. UT tentang bagaimana kita bisa belajar jarak jauh segala macem. Ini Bu Tian Belawati akan bekas rektor UT sebelumnya. Dan saya akan ceritain tentang apa yang saya ceritain sekarang ke anda-anda. Tentang bagaimana membuat internet offline. Tapi intinya UT kira-kira gini masalah dengan UT. UT ada ratusan kuliah di dalamnya. Ratusan pelajaran di dalamnya. Mahasiswanya ratusan ribu orang. Kalau nggak salah sekitar setengah juta lah. Mahasiswa UT di Indonesia. Semua orang pengen. Semua orang kan pengen pinter. Supaya mereka bisa belajar sambil bekerja. Mereka daftar ke UT dan mereka belajar online. Yang jadi masalah. Sinyal kan nggak banyak. Terutama di desa segala macem. Nggak banyak. Akhirnya apa yang terjadi dengan UT adalah UT pakai. Sekarang saya lagi kerja sama UT. Kerja sama sama UT. Saya nongkrong di UT seminggu sekali. Hampir tiap hari sih sebenarnya kita tak tokan pakai email dan sebagainya. Kita bikin internet offline buat UT. Jadi saya ulang ya. Internet offline kita bikin buat UT. Supaya mahasiswa UT bisa belajar offline. Nah Anda kalau pengen lihat bisa masuk ke YouTube saya juga lagi. Rekaman-rekaman pada saat kita mulai bikin. Bisa masukin sini UT. Ini waktu kita bikin servernya segala macem. Rekamannya ada loh. Direkam. Jadi cara bikin ini gimana. Cara setting access point gimana. Cara install konfigurasi server ini gimana. Dan ini semua tujuannya adalah gimana caranya supaya UT bisa bikin server internet offline tadi. Nah buat Anda-Anda yang pengen belajar juga. Silahkan lihat kuliah. Ini bentuknya jadi kayak kuliah ya. Kayak training beneran. Kita bikin. Ini free. Kita taruh di. Saya gedein. Situsnya namanya opencourse.itts.ac.id. Saya ulang lagi. Opencourse.itts.ac.id. Atau saya taruh di chatting aja ya. Mana chattingan? Ah ini dia. Oke. Silahkan diakses opencourse.itts.ac.id ya. Nah ini free. Saya kebetulan pake rektor. Jadi pake rektor rada gila kadang-kadang. Saya, kami di ITTS membuka semua mata kuliahnya gratis. Anda silahkan akses kuliah yang ada di Institut Teknologi Tanggerang Selatan. Nggak usah bayar SPP. Nggak usah daftar sebagai mahasiswa. Anda bisa daftar. Bisa akses ke ilmu yang ada di ITTS. Free. Gratis. Oke. Saya kasih. Sebelum saya masuk ke urusan internet offline. Saya kasih lihat dulu ya. Kuliah yang lain lah. Misalnya tadi ini acara ini. Misalnya pengennya kita belajar tentang jaringan komputer. Ada kuliahnya jaringan komputer. Nih saya masukin. Jadi ya. Ini ada kuliah namanya komputer network. Atau dalam bahasa Indonesia jaringan komputer. Oke. Saya klik aja kuliah komputer networknya. Ini sekalian saya klik juga disini. Saya buka tab baru. Buat internet offline-nya ya. Oke. Oke. Ini masuk ke kuliah jaringan komputernya. Anda bisa akses kuliah jaringan komputernya free sih sebenarnya. Jadi tolong kasih tau aja teman-teman dari desa-desa segala macam. Sebetulnya kita bisa akses ilmu kuliah jaringan komputernya free, gratis. Juga kalau mau bisa juga ada di sini sih kebetulan MDA Mastel. Mastel Digital Academy. Kebetulan teman-teman Mastel juga bikin Mastel Digital Academy. Di sini juga ada kuliah jaringan komputer juga sih. Anda bisa bikin account segala macam. Terus ada kuliah jaringan komputer juga. Oke. Nah khusus buat yang ini. Ini saya masuk ke sini. Kalau yang kuliah jaringan komputer yang ini. Ini materinya nggak akan saya silakan lihat-lihat. Karena waktunya sempit. Cuma saya jauh 12. Saya nggak akan bisa terlalu banyak masuk ke dalam sini. Tapi poin yang ingin saya sampaikan di sini. Ada sertifikatnya gratis. Jadi kalau kita nilai akhirnya di atas 90. Bisa ambil sertifikat gratis. Ini jujur sekarang mahasiswanya ada sekitar 3.000 yang ngambil. Hampir 4.000 sih. 3.000 berapa lupa saya. Hampir 4.000. Tapi jujur yang bisa dapat sertifikat cuma 33 orang. Eh aduh. Kadang-kadang saya sedih. Gimana ya bangsa Indonesia ternyata. Padahal udah dikasih free gratis. Yang bisa ngambil cuma 33 orang yang berhasil. Ini kalau saya klik. Ini bisa di download sih sertifikatnya. Bisa dipakai buat kerja dan sebagainya juga bisa nih. Ini sertifikatnya. Oke. Bentar. Supaya keluar gambarnya cepat. Nah. Ini keluar. Ini namanya Aaron Azuria. Dapat nilai seginilah. Ini nilai maksimumnya emang segitu sih. Nilai maksimumnya sekitar 30. Jadi ini menilainya gak 100 sih emang. Emang nilainya reda kacau. Oke. Tapi dia berhasil ngelewatin. Kalau dikonversin ke 100. Jadi dia berhasil ngelewatin angka 90. Tapi dapet sertifikat. Dan ini bisa dipakai buat ngelamar kerja dan sebagainya. Dan kalau Anda daftar sebagai mahasiswa ITTS. Bisa dikonversikan jadi kredit untuk jadi sarjana S1. Dan kebetulan ITTS sekarang ini lagi ngasih ini ya. Ngasih sertifikat. Eh sertifikat lagi salah maaf. Ngasih beasiswa. Jadi mahasiswa ITTS terutama yang berhasil nilainya tetap 90. Akan bisa dapet beasiswa terus sampai sarjananya gratis gak usah bayar. Pertanyaannya kalau saya ada di kampung gimana? Ya silahkan aja akses. Kita bisa kuliah jarak jauh juga kok. Tapi maksudnya kita bisa diakses jarak jauh ya. Kalau kuliah jarak jauh bener bisa dimarin sama Dikti soalnya. Jadi semua materi bisa diakses dari jauh. Jadi Anda bisa dapet ilmu dari jauh. Gitu kira-kira gitu kalimatnya yang rada sopan. Kira-kira kayak gitu ya. Nah kira-kira ini kalau yang di jaringan komputer dan sebagainya seperti ini. Nah sekarang saya kasih lihat urusan yang ini internet offline-nya. Yang Anda butuh bikin apa yang dibutuhkan buat di sekolah-sekolah dan sebagainya. Jadi ini tidak monopoli sekolah. Ini bisa dipakai buat apa aja sih sebenarnya. Buat sekolah bisa. Buat sistem informasi desa bisa. Nanti buat pemilu bisa. Pilkades bisa. Sebenarnya semua bisa sih. Jadi sebenarnya kan ada server, ada jaringan lokal. Yaudah terserah servernya mau dipakai buat apa. Cuma yang paling kerasa banget hari ini adalah pengen belajar. Buat pinter segala macam gimana. Jadi ilmunya ada di sini, di internet offline ini. Di sini saya kasih lihat di sebelah kiri aja ya biar gampang ceritanya. Kalau di sini terlalu banyak. Kenapa internet online diterangin. Sistem internet offline secara umur diterangin ini. Cara desain server diterangin di sini. Desain jarangin internet supaya bisa offline diterangkan di sini. Cara instalasi konfigurasi server gimana diterangin di sini. Kalau tadi pengen pakai Raspberry Pi juga diterangkan. Cara bikin konten buat e-learning juga diterangkan. Diterangkan kemudian instalasi konfigurasi jaringan aksesnya diterangkan. Bagaimana caranya kita bisa bikin jaringan akses jarak jauh. Jarak jauh ini serem loh jarak jauhnya. Dan kita termasuk negara yang berhasil menyambungkan jaraknya jauh sekitar 300 km. Teran nyambung dan operasional sampai hari ini. Dan kita bisa bikin sendiri pakai radio. Kita bisa bikin. Saya kasih lihat nanti gambar-gambarnya. Terus bagaimana caranya kita bisa bikin listrik. Supaya kan kadang-kadang kita punya masalah listrik di desa. Kita bisa pilihannya ada banyak listrik. Bisa pakai genset. Tapi genset pusing kepala. Karena harus beli bensin, beli oli lah. Pusing. Jadi seringkali kita akhirnya pakai matahari. Atau kalau terutama yang di pantai. Kita bisa pakai baling-baling sih. Pakai bahasa Sundana mah kolecer. Bahasa Indonesia nya baling-baling ya. Terus bisnis prosesnya diterangkan di sini. Terus juga kalau teman-teman pakai mikrotik. Ada diterangkan di sini juga. Cara mengukur sistem juga diterangkan di sini. Ini masih dalam proses pembuatan. Ini semua proses pembuatan. Dan juga kami sedang membuat bukunya. Saya akan pindah akun dulu. Saya kasih lihat aja. Kita sedang bikin bukunya. Mudah-mudahan nanti bisa terbit. Ini bikin bukunya barengan sama teman-teman di mana sini tadi. Universitas terbuka. Saya kasih lihat aja ya. Ini naskah bukunya sedang dibuat. Materi ajar, internet perlain. Gimana diterangkan di sini sih. Bukunya ada. Nanti akan ada bukunya. Mudah-mudahan nanti awal tahun depan kita akan publikasi bukunya. Supaya Anda-Anda betul-betul bisa bikin internetnya tadi offline. Oke. Nah itu secara server dari UT, sekolah-sekolah. Mulai mengadopsi hal seperti ini. Supaya kita bisa pinter. Nah sekarang buku-buku atau materi belajarnya. Gimana ceritanya? Kalau Anda pusing, Anda bisa ngirim email ke saya. Ini saya kasih lihat aja ya. Saya kasih lihat buku-buku yang ada di saya. Ini silahkan di copy, nggak masalah. Jadi silahkan kirim email saya aja. Saya kasih lihat buku saya ya. VAR Data Library. Ini saya masuk ke buku ini ya. Buku SD Pendidikan. Sebenarnya ini bukan buku SD aja ya. Buku SD SMP SMA. Ini ada SD, SMP, SMA. SMK, yang seru mah SD lah. Mungkin yang banyak di daerah-daerah kebanyakan SD. Ini bukunya ada, bisa di copy semua ya. Oke. Ini butuh matematika misalnya. Bisa di copy sebenarnya mah. Bisa di copy. Kateri ini bisa dipakai di server offline tadi. Yaudah. Ini silahkan di copy sih sebenarnya. Gitu ya. Ini dari Dignasnya memang free. Sebetulnya. Cuman kebanyakan cara berpikir kita adalah harus dicetak lah. Jadi masalah akhirnya. Karena harus dicetak dan sebagainya. Sebenarnya ini free. Yang seru adalah gimana caranya si siswa jadi baca. Jadi memang perlu handphone sih akhirnya. Jadi handphone-nya dipakai buat baca buku yang benar. Handphone-nya bukan buat main game. Kalau kayak gini kan masih ikhlas ya orang tua. Pakai handphone. Tapi kalau mau di print juga bisa sih. Nah ini ada PKN lah apa segala macem. Ini yang materi SD itu ada. Oke kita naik kelas ya. Kita cari materi yang lebih seru lagi. SMA misalnya. Ya ada juga sih. Jangan khawatir. Ini saya klik sembarangan aja ya. SMA juga ada. Nah cuman buat Anda-Anda yang ada di. Yang udah dewasa. Udah kerja sebagainya macam. Mungkin perlu materi-materi yang lebih serius ya. Saya akan coba masuk ke Fardata Library 3 misalnya. Saya akan masuk ke misalnya urusannya pertanian. Sama peternakan lah. Di sini ada pertanian. Ada peternakan. Tapi ini minta maaf materinya. Kalau udah level yang gede-gede. Tapi buat orang yang dewasa. Saya biasanya bahasa Inggris materinya. Tapi saya masuk apa? Pertanian dulu ya. Pertanian. Ini udah pertanian. Bener-bener pertanian ini mah. Tapi bahasa Inggris ya. Nah ini minta maaf dulu. Saya agak kesulitan buat dapetin materi-materi bahasa Indonesia. Karena susah banget. Orang Indonesia mungkin gak suka nulis sekali ya. Jadi saya kesulitan buat dapet materi bahasa Indonesia. Dan bahasa Inggrisnya bagus-bagus. Yang bahasa Inggris. Ini saya klik sembarangan ini sekarang ya. Klik sembarangan. Ini ada sekitar 400 halaman lebih. Tentang bagaimana memperbaiki pertanian lah. Supaya bagus gimana caranya. Dan ini materinya seru. Ini materi serius banget nih. Kalau yang ini. Ini materi serius ya. Kalau materi yang buat pertani yang biasa-biasa. Yang gak terlalu berat. Bisa kayak gini. Kalau ini banyak gambar biasanya kayak gini. Tuh gambarnya banyak nih. Ini gambarnya banyak. Jadi ada materi yang gambarnya banyak. Dan relatif sederhana. Ada materi yang susah-susah juga. Saya coba ini masuk ke. Ini tadi pertanian. Kita masuk ke peternakan. Oke. Ini kita masuk ke. Do it yourself. Ini buat chicken ya. Chicken teh. Apa sih bahasa Indonesia nya? Ayam. Ini materinya. Buat ayam. Beternak ayam gimana. Ternaknya bahasa Inggris sih. Jadi tantangan kita adalah bagaimana kita menerjemahkan ini ke bahasa Indonesia. Supaya bangsa Indonesia bacanya lebih gampang gitu. Tapi kalau dalam bahasa Inggris silahkan di copy ini. Jadi materi-materi ini udah ada. Silahkan di copy. Ini baru peternakan. Kita masuk lagi ke materi. Ya kalau pengen agama. Islam juga ada lah. Agama juga ada sih. Jangan khawatir. Oke. Tapi bahasa Inggris banyaknya. Ada sih bahasa Arab sedikit. Oke. Jadi adalah materi-materi yang seperti ini juga ada. Nih. Ada. Bagus kan? Gambarnya bagus-bagus kan? Menarik lah pokoknya. Kalau udah akses ke ilmu mah. Eh salah pencet lagi. Oke. Ini beres ya. Jadi ilmunya ada. Silahkan di copy. Kalau mau materi yang teknologi banget juga ada sih. Saya akan coba masuk yang materi yang teknologi banget ya. Library 2. Library 2. Network. Network. PQ. Network. Ini dia. Ini udah jaringan banget. Tapi ini jaringan akan berat banget. Kalau Anda-Anda yang sebagai administrasi desa gitu. Agak susah. Ini networknya-network udah bangsanya. S2. Kadang-kadang S2 kayak gitu pusing. Oke. Ini saya klik sembarangan aja ya. Klik sembarangan aja ya. Coba. Ini lah. Ini mungkin masih agak kebaca. Buat orang yang normal. Kayaknya enggak juga nih. Kayaknya susah. Coba. Iya. Lumayan lah. Sedeng. Ada gambar-gambarnya masih bisa kebaca. Jadi ada ilmu-ilmu seperti ini. Sekarang saya akan cerita dikit dari sini. Jadi dari sisi materi atau ilmu atau buku dan sebagainya. Ada bisa di copy. Jadi dari sisi tekniknya sebenarnya bikin komputer biasa jadi server lokal. Materi yang ada di internet bisa di copy ke situ. Kemudian kalau butuh buku, e-book dan sebagainya bisa copy dari saya juga. Silahkan ditaruh di server itu. Pertanyaannya bayar berapa? Bayarnya ini saya kasih lihat nih. Biar saya taruh sini lah. Bisa masuk ke wiki saya. Bisa masuk e-book. Oke. Ini ada e-book. Sini saya ada e-book. Ono Center. Jadi saat ini perpustakaan digital saya. Ono Center ada sekitar. Sebenarnya udah ini salah sih 2-6 teras salah sih. Totalnya 14 teras sih sebenarnya. Bisa di copy. Ini hasil ngumpulin selama 10 tahun. Ini jujurnya kalimatis sebenarnya kayak gitu ya. Hasil nyolong selama-selama sebenarnya tidak di hosting di internet. 99,9 persen berbahasa Inggris. Kalau tidak bersedia membaca buku bahasa Inggris jangan di copy. Tapi tadi ada buku-buku kalau mau bahasa Indonesia misalnya buku-buku SD, SMP, SMA bilang aja saya cuma pengen buku SD, SMP, SMA yaitu bahasa Indonesia itu bisa di copy. Nah terus banyak yang suka nanya saya bayar berapa? Jawabannya kira-kira ini. Anda bayar pakai doa setiap sesudah sholat. Semoga amal ibadah OWP diterima dan dilipatgandakan. Semoga usaha perjuangan dimudahkan, dilancarkan. Udah bayarnya seperti itu. Beres ya. Jadi kayak gini tinggal kirim harddisk. Oke. Harddisknya bisa dikirim. Ini alamatnya saya kasih juga. Oke. Jadi alamatnya ini nih kalau pengen copy. Saya copy paste ke chatting ya. Chatting. Udah. Oke. Silahkan dicatat. Jadi nanti kalau pengen copy ilmunya ada bisa di copy. Nah sekarang bagaimana dari server yang lokal tadi kita bisa nyebarin ke rumah-rumah yang jauh-jauh. Gitu kan ya. Oke. Sekarang saya pengen uji nyali. Uji nyali. Coba sebutkan. Kita uji coba aja ya. Percobaan banget nih. Hari ini percobaan banget. Coba sebutkan. Yang duluan nanti keluar. Saya akan coba ke desa Anda ya. Coba sebutkan nama desa Anda. Nama desa syukur-syukur ada kabupaten. Ada desa sama kabupaten lah. Koto Tinggi. Ini kayaknya di ini ya. Padang nih kayaknya. Di Sumatera Barat ya. Coba ini ada desa. Yang minta maaf yang pertama Pak Dhani Suhartono. Saya akan ambil Koto Tinggi. Saya akan masuk ke Google Maps. Koto Tinggi. Eh alah salah. Salah metik. Tinggi. Ini kayaknya Sumatera Barat. Ya bener Sumatera Barat. Padani kebetulan saya orang Sumando. Isu saya orang Padang. Oh Rokan Hulu. Oh Rokan Hulu. Oh Rokan Hulu. Bukan Padang dong itu mah. Ya udah. Salah saya. Koto Tinggi. Soalnya namanya kayaknya banyak. Eh alah salah. Koto Tinggi Rokan Hulu. 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 Oke. Ini lokasinya Koto Tinggi Rokan Hulu. Oke saya akan. Eh. Wih. Waduh indah banget ya kayaknya. Oke. Sekarang saya akan coba. Eh. Zoom out. Biar kelihatan aja. Koto. Eh alah. Salah lagi. Koto. Tinggi. Rokan Hulu. Oke. Ini tempatnya. Coba saya akan cari kantor kepala desa ya. Atau SD ya disitu ya. Misalnya ada SD. SD. Oke. Saya cari SD lah disitu. Wah dapet SDnya. Ada banyak SD di Koto Tinggi Rokan Hulu. Ada SD negeri. Kok rambah semua tulisannya ya. Memang rambah kali. Oke. Oh Rokan Hulu singkatannya Rohul. Rupanya ada pembelian air panas lah. Wah enak banget kayaknya. Hidup di sebelah sana ya. Oke. Misal. Misal. Saya misalkan. Misalnya. SD ini pengen supaya siswa-siswanya pengen bisa belajar dari rumahnya ke sekolah. Gitu ya. Misalnya ini. Wah ini SDnya banyak sebenarnya lebih enak nih kalau SD banyak gini. Jadi kita bisa taruh. Jadi tidak perlu satu server satu sekolah. Bisa aja satu server itu di kantor Kades atau apa. Terus sekolah-sekolah itu sharing server tadi. Boleh. Bisa juga sih sebenarnya cara kayak gitu. Tapi misalnya kita SD ini aja ya. SD negeri 14. Rambah. Oke. Pengen pasang makhluk itu ya. Oke. Ini Rambah ini saya akan lihat di. Nah. Ini SDnya. Saya coba zoom biar lebih seru ngeliatnya. Oh daerahnya daerah perkebunan kayak gini ya. Seru juga. Tengah hutan. Oke. Ini SD negeri 14 Rambah. Misalnya saya pasang servernya di sini. Misal. Kemudian saya punya tower di sini. Jadi saya butuh koordinat sih sebenarnya. Koordinat GPS-nya berapa. Jadi ini dapet koordinatnya 0,8457,100, sekian. Saya dapet koordinat ya. Saya klik what's here. Saya dapet koordinat ini. Nah saya butuh koordinatnya saya ambil nih. Aduh. Nggak ntar ulang lagi, ulang lagi. What's here? Saya dapet koordinat. Saya klik koordinatnya. Oh ini dia dapet di sini koordinatnya. Dapet ya. Ini koordinatnya dari SD negeri 14. Nah sekarang saya pengen bikin tower di SD negeri 14 itu. Jadi caranya nggak susah. Bapak Ibu bisa masuk ke link. Ada beberapa situs seperti ini sebenarnya. Saya masuk ke situs yang termasuk paling bagusnya. Link UI.com. Saya ulang alamatnya. Link UI.com. Saya masukin koordinatnya SD negeri 14 Rokan Hulu tadi. Sorry. Rambah apa tadi. Ini koordinatnya tadi saya copy paste aja di sini. Enter. Dia pindah nih sekarang. Ke si ininya. Oke. Pindah. Kalau mau ngeliat benar kita bisa lihat. Jadi kita bisa lihat dari udara. Foto satelitnya kelihatan. Ini SD negeri rambahnya. Nah sekarang saya pengen pasang tower di situ. Saya tambahin point PTMP. Tulisannya add. Tambahkan. Add itu tambahkan. PTMP. PTMP adalah point to multipoint. Point itu tower kita. Multipoint adalah ke usernya banyak. Multipoint. Ke banyak user. Jadi tower di sekolah disambungkan ke banyak user. Ini sekolahnya kayaknya ada lapangan bola di belakangnya. Waduh enak banget hidup di sana kayaknya. Oke. Saya akan tambahkan point to multipoint ini. Saya klik point to multipoint. Nah ini udah mulai kelihatan nih. Oke. Sambungannya sepertinya kelihatan. Nah ini yang warna biru. Adalah. Ini towernya tingginya. Saya pakai tower tinggi 12 meter. Dia bisa nyambung kemana aja. Kelihatan yang warna biru. Oke. Cuma saya akan zoom out dulu. Kayaknya penduduknya banyaknya ada di sini. Jadi saya arahin ke sini ya. Saya arahin ke sini. Wow. Di sini kayaknya ada gunung nih. Ada gunung. Jadi kurang. Ini saya pindahin. Klien-kliennya. Saya pindah di sini. Ini ketinggian tower cuma 12 meter. Saya naikin towernya. Di sini saya naikin ya. Saya masukin 20 meter lah. Jadi udah mulai bisa nyambung. Oh. Ada airport deket rambah ini. Ada airport ini rupanya. Oke. Jadi bisa nyambung nih. Ke agak jauh. Kalau mau nyambung jauh banget ya ditinggin banget sih. Nih 30 meter. Ini bisa nyambung kemana-mana. Bisa nyambungnya lebih jauh lagi. 30 meter. Pilihan yang lain yang bisa kita lakukan. Ini kan kelihatan nih. Ini kalau yang merah nggak bisa nyambung ya. Yang merah nggak bisa nyambung. Klik. Ini kelihatan ada gunung. Nabrak gunung dia. Karena si ini kurang tinggi. Ada gunung tinggi di sini. Oke. Kalau yang ini masih. Nah ini masih hijau. Kalau hijau bisa nyambung. Saya nyambung lagi ke sini. Ini bisa nyambung di sini. Oke. Nah. Kalau ngeliat posisinya. Kayaknya di sini ada gunung nih. Bikin kacau nih gunung satu ini. Oke. Jadi saya biasanya. Supaya hidup kita gampang. Saya akan bikin towernya. Bukan di SD rambahnya. Tapi ini kalau di SD rambah. Kita bisa lihat ya. Ini antenanya bisa cover kemana aja. Ini barangnya. Kemudian di usernya. Ini kelihatan power beam. Tapi usernya bisa kita ganti. Power beam kita bisa ganti. Pake antena penggorengan sih sebenarnya. Jadi antena penggorengan di rumah-rumah bisa nyambung ke tower di sekolah. Cuman ini kondisinya. Ini ada gunung di sebelah sini. Jadi saya akan rubah sekarang. Saya akan rubah. Ini saya taruh di sini nih. Oh jadi bagus kan? Coba bentar-bentar. Saya rubah. Ini saya. Nah ini lebih enak ngeliatnya sih sebenarnya. Buat saya lebih enak ngeliat ini. Oke sorry. Zoom out. Zoom out. Zoom out. Oke. Saya cari tempat yang tinggi aja sih sebenarnya. Oh ini ada jalan di sini. Taruh sini aja lah. Atau sini kayaknya lebih tinggi bagus. Oke. Coba saya lihat ini lagi. Nah ini seluruh daerah lambah itu kena. Dapat biru semua. Saya coba zoom in dulu bentar ya. Ini dapat semua di sini. Kalau kita langsung dari sekolah susah. Kita di sini aja. Nah sekolahnya gimana? Supaya bisa nyambung. Coba kita cek sekolahnya nyambung nggak? Sekolahnya nyambung juga sih sebenarnya. Dari titik tower ini. Jadi sekolah bisa nembak ke tower ini. Dari tower ini baru nembak lagi ke rumah-rumah. Jadi rumah-rumah di sini tidak harus nyambung langsung. Eh sekolahnya di sini tadi salah. Sekolahnya bukan di situ tadi. Salah di sini sekolah. Kira-kira. Oke. Jadi sekolahnya bisa nyambung ke tower. Dari towernya ini bisa nyambung ke rumah-rumah. Jadi kita bikin dua sambungan sih sebenarnya. Jadi towernya ada di sini. Towernya mungkin nggak perlu 30 meter. Towernya saya turunin ya. 20 meter gimana? 20 meter. Masih bisa nyambung sih 20 meter. Masih bisa nyambung ke rumah-rumah di sini. Ini daerah sini nggak dapet. Ini kayaknya ada gunung daerah sini. Oke. Jadi kira-kira teknik sambungannya kayak gini. Jadi ada sekolah. Pasang tower di gunung. Tower ini per 5 meter kira-kira 1,5 juta lah. Kira-kira. Oke. Bisa dilihat di harganya di toko-toko online. Cara ngeliatnya gini. Kasih masukin kata kuncinya ini. Tower. Triangel. Tapi ini harganya harga kota ya. Maksudnya harga di Jakarta. Atau di. Ini Bekasi nih contohnya. Kan satu. Tadi saya bilang 1,5 juta ya. Ini 1,250 lah. Ini 1,5 lah. Jadi tower harganya segitu. Ketinggiannya sekitar 5 meter. 20 cent. Oh sorry. Saya pikir 20 meter. 20 centi. 20 centi itu ininya ya. Triangle. Jadi segitiganya ini 20 centi. Ini lebih mahal 30 centi. Jadi dia bisa lebih tinggi. Ini harganya. Oh ini buat fondasinya. Buat fondasi anchor. Buat fondasi towernya. Oke. Nah ini 1,5 jutaan. 125 sampai 1,5 juta rupiah. Sekitar 5 meteran. Jadi tiap 5 meter harga segitu. Jadi kalau 20 meter berarti 4 kali 1,5 juta. Jadi sekitar 6 juta rupiah. Kira-kira gitu. Tapi itu di Bekasi ya. Jadi Anda kalau dari Rokan Hulu mungkin harus cek di Palembang atau di mana lah yang dekat-dekat sana. Harganya berapa untuk tower ini. Jadi ini tower ini yang bikin apa? Apa? Ini yang tukang las, tukang las, bengkel las, bengkel las gitu lah. Yang bikin tower kayak gituan. Baik ya. Mungkin harus dipindahin nanti tempatnya. Kategori tempatnya di mana gitu ya. Lokasi pelapaknya di... Nah ini kan kita bisa ubah lokasinya. Di Sumatera PQRS. Nah susah lah. Pokoknya Anda bisa nyari lah kayak gituan ya. Kalau dari, kalau kirim dari mana sih? Bekasi mah mahal. Jadi cari yang dekat-dekat aja berapa harganya. Kira-kira kayak gitu. Jadi cuman itu aja yang dibutuhin sih sebenarnya. Dari sambungan ke sana. Oke. Nah berapakah kecepatannya ini? Ini kita bisa lihat dari konfigurasi ini. Kita bisa lihat nih. Dari ini jarak dari tower ke sana. Eh sorry. Ini tower ini ke sekolah. Ini jaraknya cuman sekitar 1,2 kilometer kelihatan. Nah kalau yang titik ini. Dari tower ke titik ini sekitar 4 kilometer. Jadi kita bisa lihat dari konfigurasi ini jarak-jaraknya berapa. Pertanyaan yang sering kita tanya adalah kecepatannya berapa. Nah kecepatannya dasyat Bapak Ibu. Ini dari sekolah ke tower kecepatannya 300 mega BPS. Dari tower ini ke rumah-rumah kecepatannya juga 300 mega BPS. Nah ini seru. Kalau Bapak Ibu tahu yang namanya 2G, 3G, 4G, 5G. Nah sampai situ kecepatannya. Kecepatan kita lebih tinggi sih sebenarnya. Untuk peralatan-peralatan wireless seperti ini. Oh iya. Wireless ini bukan 5G ya. Bukan 4G, bukan 5G. Wireless ini adalah wifi yang generasi baru sih. Kecepatannya bisa sampai 1,2 giga BPS. Tapi harganya mahal. Kalau yang ini harganya masih terjangkau sih. Sekitar 1 juta, 2 jutaan lah yang ini ya. Ini roket Prism 5AC. Di sini ada power beam 5AC. Harganya sekitar 1,5-2 juta rupiah. Jadi seharga handphone biasa. Kecepatannya rata-rata sekitar 300an megaan kira-kira. Gitu ya. Ini peralatannya seperti ini. Ini kalau kita pakai wireless. Coba saya sambil monitoring chatting. Oh Rambah itu nama kecematan ya. Perbukitan di sana Pak. Dari Pak Dani tuh. Ngasih tahu bahwa Rambah itu nama kecematan. Terus perbukitannya juga kayaknya banyak di sini. Daerah bukit-bukit. Yang seru adalah daerah bukit. Nah ini yang seru adalah pemilihan tower ini ya. Kalau milih lokasi tower. Biasanya kita akan milih lokasi yang ada rumahnya. Yang ada listriknya, yang ada orangnya. Jangan taruh tower di tengah hutan. Kenapa? Towernya bakal dicorong orang. Sesederhana itu cara berpikirnya sih. Karena bangsa ini kadang-kadang gak jujur ya. Seneng banget nyorong barang orang. Aduh pusing kepala saya. Jadi kalau naruh tower jangan taruh di tengah hutan. Jangan taruh di atas gunung banget. Taruh yang ada rumahnya. Dan titipin ke orang yang ada rumahnya tadi. Supaya barangnya aman. Jadi kira-kira gitu teknik naruh towernya. Dan di satu tower tidak hanya satu antena. Kita bisa tambahin antena banyak sih. Saya tambahin antena lagi ya di sini. Misalnya saya tambahin antena yang kedua di sini. Di tower yang sama. Nah ini arahnya ke arah sini misalnya. Yaudah. Wah harus sign in dulu saya. Ntar-tar sign in dulu. Nih saya sign in dulu. Jadi ini bikin accountnya free sih. Bisa bikin account free di linkui.com ini free. Udah gitu. Jadi saya punya dua tower nih sekarang. Posisinya saya punya dua tower. Oke. Jadi ada tower yang ke arah sini. Nih. Ada tower yang ke arah sini. Nih. Jadi saya punya. Sorry. Nih. Ada tower yang ke arah sini. Kelihatan birunya kayak gimana. Terus ada tower yang ke arah sini. Birunya seperti apa. Oke. Bisa kita lihat. So. Saya zoom out dulu biar kelihatan semua. Oke. Ini ada tower yang pertama. Sorry. Ada antena yang ke arah sana. Ada antena satu lagi. Sorry. Antena yang satu lagi ke arah sini. Jadi saya punya dua antena. Jadi di satu tower bisa lebih dari satu antena. Bisa dua antena. Dan bapak-bapak ibu-ibu. Kalau mau serius. Mau belajar. Tadi bisa lewat e-learning saya. Mumpung saya lagi ingat. Anda juga bisa download buku sih. Ada e-booknya. Di wndw.net. Tapi ini e-book lama sih sebenarnya. Ini umurnya hampir 10 tahun nih e-book. Wndw.net. Ini dari Wireless Networking in Developing World. Kelihatan bahasa Inggris ya. Cuman ada bahasa Indonesia ya. Jangan khawatir. Jadi Anda masuk ke live. Ingat wndw.net ya. Kalau enggak saya masuk ke sini dulu. Translation. Ini terjemahannya. Ini ada yang merah putih di sini. Klik aja. Klik ini. Copy link. Saya taruh di chatting ya. Oke. Saya taruh di chatting linknya. Oke. Dan ini bukunya bahasa Indonesia. Saya download aja sekalian ya. Biar ngasih lihat aja. Ini Jalingan Waisi Dengar Bulan. Edisi kedua. Ini bahasa Indonesia banget. Oke. Yang menerjemahkan lagi ngomong sekarang. Yang kebetulan saya yang terjemahin. Terus ditaruh aja di tempatnya mereka. Supaya teman-teman semua bisa baca. Cuman ini bukunya ditulis sekitar 10 tahun yang lalu sih. Jadi teknologi yang dipakai masih teknologi 10 tahun yang lalu. Kecepatan maksimum kita waktu itu sekitar 50an mega BPS. Kecepatan maksimum kita hari ini sekitar 1,2 giga BPS. Jadi kecepatannya dahsyat banget yang hari ini. Oke. Silahkan Anda baca-baca. Anda download. Anda baca e-booknya. Oke. Ini tadi urusan triangle. Ini towernya. Beres ya. Ini kayaknya cukup buat urusan wireless. Oke. Ini nggak ada pertanyaan serius. Nggak ada pertanyaan nih. Saya lagi nunggu pertanyaan nih. Selat panjang. Saya coba cari yang lain aja ya. Yang lain lagi ya. Ini ada kebetulan yang saya lagi baca. Ada selat panjang Kepulauan Meranti. Kita coba lagi yang lain ya. Dari BUMDES Desa. Pak Bokor nih namanya kalau nggak salah. Kita coba lihat di selat panjang Kepulauan Meranti. Kita mumpung lagi kayak gini. Kita coba-coba aja ya. Kita coba dua lokasi nih sekarang. Maps. Google.com. Masukin ke. Eh kenapa jadi kayak gini dulu ya. Kepaksa ditulis deh. Selat panjang Kepulauan Meranti. Meranti. Oke. Ini saya pakai Google Map. Gue dapetin lokasi desanya. Selat panjang Kepulauan Meranti berarti Kepulauan ya. Pulau banget ya. Coba saya zoom out. Oke. Oh lokasinya di Sumatera nih ya. Tebing Tinggi Island. Oke. Coba saya pengen lihat. Saya baru pernahnya ke Bengkalis aja Pak. Kemudian ada Politeknik di Bengkalis. Saya punya hubungan baik lah sama teman-teman di Bengkalis. Poltek Bengkalis. Saya nggak tahu ternyata. Ini Bapak di selat panjang. Nggak jauh dari Bengkalis. Kita akan coba lihat ya. Ini selat panjang ini saya akan coba cari SD. Lagi sama. Lagi-lagi. Saya pakai SD aja. Biar enak ngeliatnya. Ini SD ada banyak banget. Kita cari SD yang agak jauh lah. Ini kayaknya agak jauh disini. SD Negeri 21 Sesap itu kayaknya agak jauh. Sesap atau sesap? Minta maaf kalau saya salah. Oke. Saya coba zoom in aja. Coba lihat dari udara. Saya lihat dari udara. Ini dia. Wow. Ini keren nih. Di tengah hutan nih kayaknya. Saya sub ini di tengah hutan. Saya cari yang rada susah-susah yang tengah hutan. Hutan-hutan kayak gini yang seru nih. Urusannya. Yang ini masih dekat jalan. Ini tengah hutan banget. Oke. Saya. Tapi ini nggak kelihatan. Sekolahnya nggak kelihatan. Pasalah. Talon Aro ini. Ya udah. Ini tengah hutan banget. Kalau ini saya percaya. Ya udah lah. Percaya aja lah. Kalian ada SD tengah hutan kali ya. Nggak tahu. Saya masuk ke ada apa di sini. What's here? Saya dapetin koordinat. Oke. Nah ini saya ambil koordinatnya. Saya pindahin koordinat ini ke linkui.com lagi. Ini pindahin. Ini pindah sekarang. Ini saya udah ada di selat panjang. Berhenti. Saya akan tambahkan point to multipoint lagi. Nah. Pindahin arah ke sini. Oke. Wah ini datar daerahnya. Enak banget ini mah datar ya. Waduh. Ini mah enak banget. Ini mah datar. Jadi cuma kasih tower 12 meter. Bisa nyambung sampai mana-mana ini. Coba arahin ke arah agak ke sana. Wah. Satu kota itu kena semua. Oke. Jadi kita bisa nyambung ke mana-mana. Di sini towernya cukup 12 meter aja. Nanti dari rumah-rumah penduduk di sebelah sini nyambung semua. Ini jaraknya jauh loh. 4,5 kilometer. Dari sini 4,5 kilometer ke titik ini. Saya coba ini pindahin ke sebelah sini. Oh ini orange semua. Kecepatannya 200an mega BPS. Ini bisa kita lihat sih. Kalau di sini kayak gimana kondisinya. Jadi saya bisa pindah-pindahin. Kalau di ke titik ini jaraknya 2,8 kilometer. Ke titik ini jaraknya 3,5 kilometer. Bisa kita lihat sih. Jadi nanti rumah orang tua dan sebagainya kita bisa cek. Oh ke rumah sini bisa nyambung nggak? Ke rumah sini bisa nyambung nggak? Ke rumah sana bisa nyambung nggak? Jadi bisa kita cek semuanya. Kalau ada masalah kita bisa tambahin lagi relay atau apa segala macem. Ini saya pindahin lagi. Jadi saya punya 2 lah. Oke. Jadi kecepatannya bisa 300 mega BPS. Jarak-jaraknya bisa berapa kilometer dari sekolah. Yang ada di tengah hutan ini SD. Tengah hutan. Tapi ini kayaknya saya nggak tahu. Saya agak percaya SD-nya terlalu tengah hutan. Oke. Jadi gampang banget caranya. Kalau saya ulang caranya cari nama desa Anda di desa sama kecamatan. Eh kecamatan lagi. Desa sama kabupaten atau apa kecamatan boleh. Taruh di Google Map di sini. Ini Google Map ya. Ini Google Map. Saya zoom out dulu. Eh ala. Zoom out. Di Google Map. Oke. Sudah dapet nama desanya. Cari lokasi tempat server atau tower itu akan dibangun. Atau sekolahnya ada di mana. Dapetin klik kanan. What's here. Ada apa di sini. Supaya kita bisa dapet koordinat sih sebenarnya. Dapetin koordinat. Nanti koordinatnya dikopiin ke sini. Link UI.com. Kemudian tinggal pasangin ini. Nah ini cara ngedesainnya. Tinggal alat-alat ini. Dapet di mana. Ini namanya access point outdoor. Bisa dilihat di sini sih sebenarnya. Ya balik lagi ke toko-toko online ya. Jadi endorser Bukalapak. Harusnya gue dibayar Bukalapak nih. Masuk Bukalapak. Ini bisa dimasukin access point outdoor. Ini access point outdoor. Ini banyak lah barangnya. Nah kalau ini indoor nih. Yang outdoor tuh yang. Nah ini outdoor yang bawah. Ini outdoor nih. Bisa dibedain ya antara indoor-outdoor. Indoor tuh kira-kira kayak gini-gini. Ini kalau. Ibaratnya gini lah. Kalau indoor itu kalau kena hujan. Korslet. Kira-kira gitu. Jadi dia tidak dirancang untuk kena hujan. Kalau yang outdoor. Ini dirancang buat ditaruh. Nah ini outdoor. Oke. Kelihatan ada tulisannya outdoor. Ini ada outdoor. Ada outdoor. Outdoor, outdoor. Ini rata-rata dirancang supaya kalau kena hujan aman. Jadi harganya horror banget harga-harganya. Harganya 400 ribu, 500 ribu rupiah, 600 ribu rupiah. Dan Anda bisa nyambungin dari access point ini ke rumah-rumah yang jaraknya bisa 1 kilo, 2. Kalau yang kalau ngomong gampang ya 1 kilo, 2 kilo mah kena. Kalau sampai 5 kilometer harus yang masang harus orang yang profesional. Orang yang emang jago soalnya gak gampang. Dia ngeklaimnya bisa sampai 5 kilometer. Cuman kalau 5 kilometer itu pake mata udah susah ngeliatnya. Jadi orangnya harus jagoan banget nih. Kalau yang udah 5 kilometer ya. Kalau 1 kilometer masih kelihatan pake mata gampang. Tinggal diarein antenanya kena. Tapi kalau udah 5 kilometer itu bukan kerjaan pemula sih sebenarnya. Harus yang agak-agak pinter kalau buat sampai 5 kilometer. Kira-kira gitu. Kebayang ya. Jadi barangnya gak mahal-mahal banget. Ini di sekolahnya atau di tempat yang servernya kita bisa pasang seperti ini. Di rumah-rumahnya kita bisa pake antena wajan. Tapi kalau mau di rumah pake ini juga apa? Antena yang beli juga ada sih power beam. Ini misalnya power beam. Nah ini antenanya kayak gini nih. Harganya lebih mahal malahan. 800 ribu. Ini bekas second. Cari yang bekas-bekas aja sih. Bisa cari yang bekas-bekas masih oke sih. Ini disnya doang yang dia jual. Ini yang baru banget 1,5 juta. Ini kalau ini barang bagus nih. Kalau mau tau power beam bisa kita pake sampai jarak bangsa 30 kilometer gitu. Jadi kita bisa nyambungin pada jarak jauh banget bisa. Tapi kan kita hari ini konteksnya adalah dari sekolah sampai ke rumah-rumah aja. Karena kita bikin internetnya supaya offline. Nah beres. Ya beres ya udah mulai kebayang ya. Nah sekarang saya akan mulai masuk yang rada ngaco dikit. Rada ngaco dikit. Tadi kalau kita lihat disini. Ini kecepatannya 300 Mbps. 200 Mbps. Atau mau nyoba kecepatan tinggi banget ya. Kita akan coba kecepatan tinggi. Kita akan bikin kekacauan sedikit lah. Dengan kecepatan tinggi. Bentar. Saya lagi mikir. Enaknya gimana ya? Bikin kekecepatan itu. Nggak usah coba. Saya lihat di chatting lagi ya. Ada yang. Biasanya yang bagus merek Ubiquity Pak. Iya itu tadi Ubiquity semua tuh. Ini jadi iklan soalnya nggak enak. Gue nggak dibayar soalnya. Tapi ya betul. Tadi pakai Ubiquity. Ini ada lagi desa. Ini saya akan kasih demo yang rada-rada kacau ya. Kita akan nyoba jarak jauh banget. Ini coba. Kebumen di Jawa. Ini ada Pak siapa nih. Serueng Kebumen di Jawa. Yang Jawa kita loncat dulu ya. Yang Jawa udah gampang soalnya kalau Jawa. Kita cari yang jauh-jauh yang susah lah. Dipasena Tulang Bawang. Coba ini Pak Ari Suharsok. Dari Dipasena Tulang Bawang. Oke. Dipasena Tulang Bawang. Kita akan coba. Mungkin nggak kita bikin. Aduh susah di Kowipase. Yaudah saya langsung tulis aja lah ya. Ini masuk Google Map. Oke. Dipasena Tulang Bawang. Ini Dipasena Tulang Bawang. Nah ini Dipasena Tulang Bawang. Oh pantai. Tulang Bawang tuh lokasinya dimana sih? Oh Lampung. Sumatera Selatan ya? Oke Lampung. Jadi Pak Ari di lokasi kampungnya di sini. Dipasena Tulang Bawang. Lokasinya di pantai. Dan kalau ngeliat dari atas bisa kelihatan banget ini jauh. Ini jalan rayanya di sebelah sini nih. Ini kelihatan jalan rayanya. Mungkin nggak dari sini. Dari Dipasena ini kita bisa nyambung ke kota yang cukup besar. Ke jalan raya inilah. Ini kayaknya jalan raya Lampung Timur. Kan Sumatera kan ada tiga jalan ya. Timur, tengah, barat ya. Ini yang timurnya nih. Saya pengen liat. Ini ada kota bumi. Kalau nggak, mungkin nggak dari sini kita punya sambungan ke kota bumi. Bikin sendiri. Atau di sini kayaknya ada kota yang rada gede juga nih. Coba lihat. Kayaknya Manggala cukup gede kali. Kayaknya Manggala cukup gede. Oke ya. Kita akan coba ke Manggala dulu ya. Bisa nggak dari tempatnya Pak Ari tadi di Dipasena. Kita coba sambungin ke Manggala. Oke. Jaraknya jauh loh ini. Coba kita cek ya. Measure distance. Ini ada measure distance. Ke sini ke Manggala. Jaraknya sekitar 20 km. Oke. 20 km bukan jarak yang pendek. Jaraknya lumayan jauh. Kalau kita jalan kaki, lumayan pegel. Bisa nggak kita nyambungin dari sini ke sini? 20 km ya. Wah seru nih urusannya. Caranya adalah saya akan klik ini. What's here? Ada apa di sini? Kita akan cari koordinatnya. Tapi ini bukan kampung ini mah. Ada kampungnya kagak sih? Ya udah pura-puranya ini kampung ya? Kampungnya kayaknya. Oh ini nih kampungnya di sini nih. Ini kampung ini. Yang di luar sini. Oh ini ada toko. Saya pindahin aja ke kampung ya. Lokasi. Tadi tengah-tengah ini soalnya. Kayaknya tengah-tengah. Nah ini kampung nih. Ini kayaknya kampungnya di sini. Kalau tadi kayaknya tambak gitu. Ini kampung nih di sini. Oke. What's here? Ini saya dapat koordinat kampung sini lah. Oke. Saya dapat koordinat kampung sini. Copy. Saya masuk lagi ke UI. Oke. Saya paste. Saya pindahin. Saya ke kampung ini. Oke. Sekarang saya pengen bikin sambungan jarak jauh. Oke. Ke mana sih tadi namanya? Ke. Ini. Ilang namanya. Ya pokoknya di sini ya. Kira-kira. Oke. Kita akan coba bikin sambungan jarak jauh. Bisa nggak? 20 km-an. Saya akan add point to point. Tadi beda. Tadi point to multi point. Sekarang PTP. Point to point. Oke. Saya akan. Saya zoom out dulu. Zoom out. Oke. Ini menggalak ini. Menggalak. Ini ke sini ya. Sembarang. Oke. Nah ini udah mulai kacau. Kenapa kacau? Ini. Bumi itu bundar. Bumi itu bundar. Ini kelihatan. Buletannya bumi. Kalau kita lurus langsung. Manabrak bumi dia. Jadi kita nggak bisa lurus langsung. Kita harus tembak ke. Ini ada gunung-gunung di sebelah sini. Ini saya harus tembakin ke gunung-gunung ini. Ini kayaknya gunung di daerah sini nih. Oh. Gunungnya di sini. Oh gunungnya di sini nih kayaknya. Coba bener nggak? Oke. Oh gunungnya ada di sini. Saya berarti kurang mundur ya. Ini gunung. Waduh. Ini berat nih berat. Nggak bisa langsung pak. Terlalu berat. Langsung berat. Saya nggak bisa langsung. Coba. Sekarang saya akan coba cara lain. Langsung terlalu berat banget. Nah saya kepaksa harus. ngeliat topografi. Ini saya ngeliat topografi nih ya. Oke. Oke. Ini saya akan taruh di gunung. Ini taruh di gunung nih ya. Ini kelihatan ada gunung-gunung sih. Kecil-kecil gunung. Nah ini kelihatan di atas gunung. Oke. Nah saya akan zoom ke gunung tadi. Zoom out dulu ya. Bentar. Oke. Ini dia. Saya akan zoom. Ini kelihatan. Ini saya taruh sembarangan sih tadi. Dia adanya di. Apa ini namanya ya. Lembah. Saya harus taruh di puncak gunung. Supaya rada aman. Saya pindahin ini. Wah ini banyak gunung di sebelah sini. ini. Oke. Ini naik. Oke. Ini naik. Ini naik. Ini udah ngeraba-raba saya nih. Harus ngeliat bawah juga nih. Gimana caranya saya posisinya towernya bagus. Jadi oke. Ini udah. Cuma ini masih saya masih kena disini. Saya gak bisa apa-apa. Soalnya di tempatnya desa Dipasena ini. Ini dataran. Ini ada bukit aja. Jadi tekniknya kepaksa saya cuma naikin tower aja disini. Jadi saya pakai 30 meter tower. Oke. Disini di gunung ini saya akan pakai towernya. Saya naikin juga. 20 meter. Oke. Coba kalau saya taruh disini gimana. Oke. Saya taruh disini gimana. Saya mundur dikit. Saya taruh disini. Ini lagi nyari aja. Nyari posisi yang bagus aja nih. Oke. Ini ada di belakang mundur berarti. Nah. Udah mulai agak bagus. Udah maksimum. Ini masih gak bagus. Tower kita kurang tinggi sih sebenarnya. 30 meter kurang rupanya. Saya harus 40 meter. Gila. 40 meter baru rada selamat nih. Ini masih kena disini. Masih kena gangguan. Jadi kecepatannya masih gak bisa. Oh. Sorry. Bukan masalah kecepatan. Peralatannya. Ini jaraknya 32 kilometer. Dia bilang radio yang saya pilih gak bisa untuk jarak sejauh itu. Jadi saya harus ganti radio. Oke. Saya ganti radio. Karena dia jaraknya 30 kilometer. Harusnya bisa. Ini 100 kilometer bisa soalnya. Wah. Parah loh. Ring lot of range. Ada dimana masalahnya? Bentar. 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 Langsung nyala. Kurang ajar. Bener. Terima kasih Pak. Coba kita naikin lagi ya. Channel Beat saya naikin lagi. Oh bener. Iya bener. Channel Beatnya kebesaran. Oke. Terima kasih banyak. Jadi. Tapi. Kita pada jarak 30 kilometer. Saya cuma bisa. Kecepatannya cuma 49 Mbps. Kira-kira kayak gitulah. Oke. Coba ini saya turun lagi towernya. Supaya enggak berat. Supaya enggak mahal gitu ya. Kalau 20 meter gimana? Masih nyambung enggak? Masih nyambung. Tapi. Kecepatannya. Masih nyambung sih. Cuma ini berat nih. Karena ini ada banyak gangguan di bawah-bawah sini. Kena gangguannya banyak. Tapi. Jarak 30 kilometer. Dia masih connect lah kira-kira. Nanti kalau mau nyambung lagi ke. Tadi. Lokasi yang tadi. Dari sini kita pasang lagi sambungan sih. Oke. Ini. Tadi mana lokasinya? Menggala. Nah ini menggala ada di sini. Nah kita sambungin lagi. Point to point link lagi. Ini satu taruh sini. Satu taruh di menggala. Kira-kira kayak gitulah tekniknya. Oh ini ada gunung lagi nih nyebelin. Ya harus cari lagi posisi. Supaya enggak terlalu keganggu gunung. Wadah. Ya gitulah. Tekniknya harus nyari-nyari. Gimana caranya supaya kita bisa nyambung dengan baik. Tapi kira-kira tekniknya seperti itu. Jadi kita bisa punya sambungan jarak jauh sih sebenarnya. Dengan teknik-teknik seperti ini. Tekniknya biasanya di salah satu sisi. Kalau bisa dua sisi sih gunung ke gunung. Supaya kita enggak bikin tower yang terlalu tinggi. Jadi bisa dari gunung ke gunung tower yang enggak terlalu tinggi. Kira-kira gitu ya. Beres ya. Oke. Coba bentar. Apakah ada pertanyaan? Ini sambil. Oh pertambakan udang terbesar di Lampung. Hahaha. Oh. Itu udah ditambak udang. Weh. Duitnya kencang dong. Sekarang udah mulai berubah kayaknya pada mulai tambaknya lobster. Udah mulai gila-gila itu. Oke. Sekarang kita akan coba masuk perkembangan yang terakhir. Yang terakhir belakangan-belakangan ini yang teman-teman mulai gila juga. Jadi ini kalau kita lihat kan kecepatannya 49 Mbps, 300 Mbps, 200 Mbps. Jadi kecepatannya kira-kira daerah situ ya. Dan teman-teman udah mulai ngaco nih hari ini. Karena apa? Karena perlatannya udah mulai murah. Jadi kita udah mulai pakai fiber optik sih sekarang. Di desa-desa. Udah mulai nariknya kabel fiber. Bisa lihat. Ini makhluknya. Eh atau ini ya. Fiber optik. Kabel. Kabel. Dijual. Jadi kabel fiber dijual. Banyak. Ini berapa kilometer nih. Kayaknya bangsanya 2 kiloan gitu ya. 2 kilometeran ya. Oh 1 kilometer nih. 1 kilometer. Ada 3 kabel. 1 kor. Ada. Harganya hampir 700 ribuan. Jaraknya 1 kilometer. Jadi kalau ini buat di desa jadi enak banget. Jadi kalau di desa ada berapa rumah. Ya bisa kita sambung pakai kabel fiber ini. Jadi ini sekarang mulai banyak desa-desa. Terutama yang langsung saya interaksi. Ada desa-desa teman-teman di Sukabumi lah. Ada teman-teman di Garu. Tasik segala macem. Mereka sudah nariknya kabel fiber ini di desa-desa. Dan kabel fiber ini kecepatannya udah kacau banget sih. Rata-rata sekitar 1 giga BPS sih. Cuma nanti yang akan nahan mereka bukan fibernya. Yang nanti yang dipakai adalah routernya atau switchnya atau hubnya. Karena switch yang dipakai rata-rata 100 mega BPS. Jadi kecepatannya jadi 100 mega. Padahal fibernya bisa kencang banget sih. Cuma 100 mega karena switch yang dipakai 100 megaan gitu. Jadi ini harga kira-kira kayak ginian. Jadi per meternya itu sekitar. Kalau kita beli eceran ya. Per meter seringnya dijual bangsa 3.000 rupiah per meter. Tapi kalau beli langsung satu roll kayak gini. Ini kita lihat per meternya jatuhnya sekitar 700 rupiah per meternya. Jadi ini udah murah banget. Nah butuh apakah makhluk ini? Butuh yang namanya OLT. OLT kira-kira router. Kayak RT Renet kan ada mikrotik di depannya. Ini butuh OLT di depannya. Ini OLT yang paling murah sekitar 6 jutaan lah kira-kira. Ini bener kan 6 juta. Jadi OLT ini dijual bebas. Ada di Bukalapak segala macem. Jadi harganya sekitar 6 juta rupiah. Kalau yang bagus yang portnya banyak bisa lebih mahal. Tapi yang minimal yang kecil-kecil itu sekitar 6 jutaan dijualnya. Oke. Jadi 6 jutaan ini kalau nggak salah sekitar berapa belas. Ini ada 4 port. Ini ada 2 port. 2 x 16 32 pelanggan lah kira-kira. Ini buat 32 pelangganan lah. Jadi 1 port x 16. Biasanya di split lagi. Nanti kabelnya 1 dipecah. Gitu ya. Ada yang 16. Kadang-kadang bisa lebih sih. Rata-rata sih 16an. Gitu ya. Jadi ini OLT-nya. Oke. Jadi itu router di depannya. Nah kita butuhnya. Butuh satu lagi adalah splitter. Splitter. Fiber. Eh optok lagi salah. Optik. Splitter. Nah ini makhluknya. Ini makhluknya nih. Ini casingnya. Harganya sih cuan 100 ribu gitu ya. Murah banget sih asli. Jadi. Jadi dari tadi dari OLT tarik kabel. Terus udah gitu dipecah. Nah ini mecah nih. Kelihatan dipecah nih. Ini ke berapa kabel. Ini 1 ke 16. Jadi 1 fiber dipecah ke 16 fiber. Jadi 1 fiber masuk. Pecah jadi 16. Jadi ada 16 fiber. Dan ini masuk ke 16 rumah. Ibaratnya gitu lah ya. Jadi 1 pindahin masuk ke 16 rumah. Tapi ini gak ada listriknya ini. Ini cuman cahaya doang. Dipecah cahaya. Jadi ini mecah cahaya doang. Dari 1 jadi 16. Jadi bentuknya kayak gini doang. Makhluk-makhluknya. Asli murah sih. Ini 1 ke 8. 1 ke 16. Biasanya segituan. Jadi tadi kan ada 2 port. Berarti 32. Karena 1 dibagi 16. 32. Ini bisa dilihat. 1 ke 8. 1 ke 8. Ini 1 ke 16 lagi. Yang ini. 1 ke 16. Bisa kita lihat di sini. Oke. Jadi butuh ini splitter. Nah udah gitu kita butuh. Di ujungnya kita butuh yang namanya ONT. Ini fiber. Ini kayak modemnya fiber optik lah. Dijual harganya. Kalau yang bekas 50 ribu. Rusak lagi parah. Rusak kok dijual gitu ya. Heran orang-orang kelakuan. Yang bekas-bekas harganya sekitar 100 sampai 200 ribu rupiah. Jadi ini dijual. Modem-modem fibernya dijual. Jadi butuhnya cuman itu aja. OLT. Splitter. Sama makhluk ini. Udah gitu tarik kabelnya. Jadi. Dan ini. Nah sekarang saya kasih lihat kejadian benernya. Dan teman-teman di desa pada gila sekarang. Jangan khawatir teman-teman desa. Karena saya diminta ngomong yang. Yang baru apa. Sesuatu yang jarang dikasih tahu. Ini sekarang saya kasih tahu. Teman di desa bikin. RTRW Net Fiber. Ini banyak dokumentasi tentang RTRW Net lah. Bisa masuk ke wiki saya. Ono Centro RID slash wiki. RTRW Net. Kita turun ke bawah. Penggunaan. Nah disini yang. Disini yang. Yang ini kebanyakan adalah. Yang di atas adalah. Yang pakai wireless. Pakai radio. Pakai wifi. Oke. Harganya rata-rata mereka. Iuran per bulannya sekitar 50 ribuan. Dan sekarang belakangan mulai masuk ke fiber optic. Oke. Fiber optic itu sama. Jualannya 50 ribu perak sih. Ini Kang Kusmayanto komen di Youtube. Di desa saya terakhir update pakai fiber optic. Awalnya pakai radio. Jadi rata-rata desa-desa yang tadinya pakai radio. Sekarang udah mulai pindah ke fiber rata-rata. Sekarang saya kasih lihat aja gambar-gambarnya. Ada dua barangkali yang seru. Ini di Garut. Salma.net.id di Garut. Ini waktu anak-anak itu pada narik kabel fiber. Karena desa banget. Ini kabel nih kabel fiber nih. Jangan khawatir ini kabel fiber. Yang dia pegang ini kabel fiber. Kepaksa karena gak ada tower apa segala macam. Ya taruh aja di pohon. Akhirnya kayak gitu. Taruh pohon. Gitulah perjuangan. Nah ini yang tadi harga 700 ribu rupiah. Ditarik kayak gini aja sih. Jadi. Ini masuk desa banget nih. Dan daerah Garut ada berapa ya? 20 apa 30 desa gitu yang udah kayak gini. Jadi bukan Garut kota ya. Kalau Garut kota kan ya yang provider besar ya. Kayak speedy lah apa segala macam. Tapi mereka kan ke desa males gitu ya. Segen gitu ke desa. Mungkin tidak terlalu menguntungkan kali ya. Jadi orang-orang desa ya bikin sendiri akhirnya sih. Ini contoh di Garut. Di Tasik juga sama. Kelompoknya masih kelompok-kelompok mereka lagi. Di Tasik juga. Terus teman-teman di Pemalang. Dan sekitarnya juga mulai narik kabel fiber seperti ini. Coba kita lihat lagi. Sekarang yang suka bumi. Ini barusan foto-foto di Garut ya. Nah ini kalau ini Mas Eka Waiudi tuh di Kerawang. Banyak kok. Banyak banget. Kita lihat di Sukabumi. Mana nih Sukabumi. Sukabumi. Nah ini Doni. Doni Tambas. Ini Sukabumi. Dasyat banget dia. Oke. Ini kalau ini di kota Sukabuminya ini. Dia nyambungin di. Apa sih namanya? Ini di. Apa sih? Pertokohan. Bukan pertokohan ya. Pasar barang. Ini belakangnya pasar sih. Backgroundnya pasar. Pasar di Sukabumi ini. Kim Tugu Bandung pasang internet di pasar Cibadak. Cibadak tuh bukan Sukabumi-Sukabumi banget ya. Cibadak tuh antara Sukabumi sama Bogor lah kira-kira. Nah sekarang saya kasih lihat foto-fotonya. Ini desanya. Dia sambungin fiber optik. Kelihatan kan rumah desa. Ini bukan rumah di kota ya. Rumah desa. Sambungin fiber optik. Kita lihat lagi. Ini waktu mereka narik fibernya. Ini kabel fibernya. Kelihatan banget. Ini waktu mereka splicing. Nyambungin konektor segala macem. Kelihatan. Kita turun lagi. Ini waktu dalam instalasi di dalam rumah. Ini modem ONT-nya tadi. Yang harganya sekitar 200 ribu rupiah. Ditambahin hub. Udah nyambung semua komputer-komputer dari rumah. Desa loh ini. Jangan khawatir desa. Ini Donny itu yang ini orangnya. Donny Tambas itu yang ini orangnya. Dan ini waktu mereka ngulung kabel dari kabel roll-rollan yang satu kilometer itu. Seribu meter. Ditarik lagi. Bikin roll-rollan lagi buat narik ke rumah-rumahnya. Kayak gini. Nanti kita tambahin konektor. Biasanya namanya F-konektor. Coba-konektor. Coba lihat disini. F-konektor fiber. Oke. Ini dia. Keluarnya kayak gini sih. Ini bukan yang ini. Fiber. F-konektor. F-konektor. Salah. Ngetik gitulah. F-konektor. F-konektor. Salah saya. Oh ini dia kelihatan di bawah-bawah sini. Mulai kelihatan. Oke. F-konektor. Nah. Ini aja. Oke. Harganya 5.000 perak nih ya. Harganya 5.000 perak. Jadi tadi kabel fibernya dipotong. Dikasih konektor buaya seperti ini. Yaudah. Sambungin satu sama lain. Kira-kira gitu. Kalau yang pakai splicing itu. Yang pakai dipanaskan segala macam. Itu mahal banget. Jadi anak-anak karena kering. Gak punya duit. Yang pakai yang cara-cara blow on. Kayak gini. Memang kualitas gak bagus sih. Tapi ya operasional lah jalan. Kira-kira kayak gitu. Jadi ini jalan banget. Ini tadi Doni. Doni Tambas. Contohnya. Saya kasih lihat satu lagi. Gambar lagi yang seru juga. Adalah di desa. Saya akan ke desa ini sih. Insya Allah minggu depan. Dua minggu lagi lah. Saya akan ke Kasepuhan Ciptagelar. Coba kita cari ya. Di Google Maps. Kasepuhan Ciptagelar. Ini dia. Wih keren kan? Jadi saya akan ke sini sih. Jangan khawatir. Sudah-sudah. Dua minggu lagi lah. Kira-kira. Rumahnya kayak gini banget. Ini rumahnya. Kira-kira kategorinya badui luar sih sebenarnya. Kategorinya badui luar. Ini medan yang harus ditempu. Di sana itu. Coba kita lihat lokasi ya. Lokasinya di gak jauh dari Pelabuhan Ratu sih. Ini. Itu Ciptagelarnya disitu. Pelabuhan Ratu ada di sebelah sini. Oke. Saya akan naik gunung ke sini. Jadi itu dua minggu lagi saya ke sini. Oke. Dan kebetulan ada ratusan. Kita akan ada zoom juga. Dan akan ada ratusan kepala desa ada di situ sih ntar. Jadi kepala desa yang pada ngumpul banyak banget. Di Ciptagelar itu. Jumlahnya ratusan. Dan juga nanti akan ada zoom dan sebagainya. Jadi dari banyak tempat di Indonesia. Desa-desa akan nge-zoom juga. Dan kita akan belajar gimana caranya kita bisa nyambung. Kalau Kasepuan Ciptagelar sudah fiberoptik. Desa di tengah hutan ini. Sudah fiberoptik. Jangan khawatir. Sudah-sudah. Sudah fiberoptik dia. Sudah gila dia fiberoptik. Dan ini gambarnya lah. Mana tadi. Nah ini dia. Ini waktu mereka menggelar. Mereka kirim gambarnya ke saya. Ini. Ya kalau kita lihat gambar sih biasa aja sih. Tapi ini kelihatan ini fiber. Fiberoptik. Ini waktu mereka menggelarnya. Medannya seperti ini. Biar kebayang. Medan yang harus dihadapin seperti ini. Mereka ada fiberoptik. Awalnya mereka pakai wifi. Cuma sekarang sudah mulai menarik fiberoptik ke Ciptagelar itu. Di dalam kampung. Dalam desanya dia. Jadi desanya sudah fiber sih sekarang. Oke. Dan ini banyak di. Apa ya. Di kopi. Bukan di kopi ya. Ya mereka nularin lah desa-desa yang lain. Makanya kita akan ada pertemuan. Dua minggu lagi. Saya juga akan ke sana. Dan itu tujuannya aja ya. Ya ngajarin desa-desa yang lain. Supaya. Gimana caranya. Supaya bisa masuk fiberoptik ke desanya. Kira-kira kayak gitu. Oke. Di daerah Ciptagelar sendiri ada. Kemarin Gustaf bilang ke saya berapa ya. Belasan lah hampir 20 desa lah. Sudah fiber juga sih. Jadi desa sekitar situ. Kalau kita lihat medannya hutan. Bener-bener hutan. Jadi kalau. Saya ini akan pertama kali kesana. Karena selama ini saya sama Abah Ugi. Saya ini fibernya. Sama Abah Ugi biasanya cuma chattingan aja. Saya gak pernah sampai kesana. Mereka udah maksa banget. Noh kesini dong. Alah siap. Lier. Jadi saya akan kesana. Kita akan sambung. Ini fibernya kayak gini. Sambungannya. Ini fiber banget kan kelihatan. Tolong dilihat belakang backgroundnya. Medannya kayak gini banget sih. Jadi betul-betul desa. Di hutan. Dan mereka fiberoptik. Oke. Dan ini suadaya masyarakat sih. Jangan khawatir. Suadaya masyarakat desa sendiri. Jadi kita bangun sendiri. Oke. Nah. Untuk apa makhluk ini semua. Tadi saya. Di awal saya kasih lihat. Buat sekolah. Dan sebagainya. Sebenarnya. Imajinasinya udah tidak terbatas banget. Saya kasih lihat. Yang dilakukan sama teman-teman di Pemalang lah. Salah satu yang menarik adalah. Mereka bikin internet of things. Oke. Saya kasih lihat lagi. Tambak udang. Udah tambak udang. Tadi di mana tadi. Yang desa apa. Yang Lampung tadi. Sumber tambak. Nah ini. Ini Andri Johandri. Sama Mbak Erni. Andri Johandri. Mbak Erni dan teman-temannya. Mereka bikin monitoring. Tambak udang. Terus segala macem. Kan ada masalah. Kita harus bisa kontrol suhu ya. Suhu sama. Kalau laut. Berarti kita harus kontrol ininya juga ya. Keasinan segala macem. Jadi mereka kontrol banget dan mereka pasang sensor. Ini sensornya dicelupin ke air. Nah ini sensornya dipasang. Dia pasang peralatan-peralatan seperti ini. Oke. Pasang peralatan seperti ini. Ditambak udangnya. Konsekuensinya dia monitoring banget. Suhu, kondisi gimana. Keasinannya gimana. Kondisi apa. Segala macem lah. Dimonitor semua. Sama peralatan elektronik seperti ini. Oke. Ini bikin sendiri. Jangan khawatir. Bukan buatan luar. Ini mereka semua kita bikin sendiri. Dan sambungannya disambungin lewat internet semua sih. Jadi mereka nyambungin lewat internet. Ini tambak udangnya. Di sore hari. Kalau ini kebetulan tambak udangnya posisinya ada di Pemalang ya. Faname apa-apa gitu. Coba saya lihat. Faname bener kan di Pemalang. Jadi ini tambak udang Faname di Pemalang. Udah kontrolnya udah elektronik semua. Kira-kira kayak gitu. Dan ini contoh aplikasi internet yang masuk ke desa tadi. Kalau tadi di awal saya lebih ke arah buat sekolah ya. Supaya netral. Bahwa emang diperlukan. Kalau yang ini udah lebih advance lagi. Jadi petani udah mulai kayak gini. Tambak udang. Sebetulnya ada yang lebih keren sih sebenarnya di IOT ini. Dan teman-teman bisa lihat di kuliah saya. Open course. ITTS ACID. Ada tentang IOT. Cuman sayang videonya ditutup sama anaknya. Sini ada IOT sih sebenarnya. Sini dia IOT. Oke. Ini. Ini. Yang ini ditutup sayang banget ditutup. Ini bagus banget. Kurnia Ramadhani. Wibawa Ningtiaz dari SMP. Ini siswa SMP Negeri 1 Bantul. Dia bisa bikin kontrol buat. Kalau tadi Andri Johanri itu kan tambak undang ya. Jadi peternakan kategorinya barangkali ya. Kalau Kurnia Ramadhani Widia Ningtiaz ini ke hidrofonik. Jadi lebih ke pertanian ya hidrofonik. Dan hidrofoniknya dikontrol. Tapi ini kalau kita klik ditutup sama ininya. Sayang banget nih. Tuh video unfallible. Video jadiin private sama si anaknya. Jadi dibikin private kita gak bisa lihat. Tapi waktu saya lihat ini keren banget. Jadi anak SMP kelas 2. Waktu itu kelas 2. Mungkin sekarang udah SMP dia anaknya. Dia bisa bikin kontrol buat hidrofonik. Jadi hidrofonik kan kita bisa ngatur suhu. Bisa ngatur aliran air. Jam berapa mau diaerin segala macem. Dikontrol semua pakai komputer. Pakai mikrokontrol. Mikrokontrolernya yang dipakai adalah ini nih. Nama dia. Arduino. Murah sih. Gak mahal. Ini barangnya harganya itu Rp70.000-Rp50.000 perak. Buat ngontrol-ngontrol pertanian. Tadi tambah kudang pakai alat ini juga sih. Jadi kita ngontrol dengan barang-barang yang murah-murah aja sih. Tapi ini sensornya tergantung mau berapa presisi ya. Ada sensor temperatur harganya Rp15.000. Jadi kita harus tambahin sih harga tadi. Tapi harganya bank saya ratusan ribu sih buat kayak gitu. Tuhan gak sampai bermilyar-milyar buat alat-alat seperti itu. Dan kita bisa bikin sendiri sih. Dan terbukti mereka bikin. Jadi ada yang bikin seperti ini tadi. Si Kurnia. Kalau yang ini Kalista. Ini buat rumah dia bikinnya. Ini videonya masih ada. Coba kita lihat. Masih ada nih. Ini saya masukin. Trading dengan FPS. Untuk pendapatan yang terbaik. Fixed rate. Oke skip aja. Nah ini buat rumah dia. Ada smart farming, smart energy. Ini SMP ya. Waktu itu Kalista masih SMP. Dia bikin alat seperti ini. Dia nerangin nih. Kalau misal smart energy itu. Kalau karena sekarang itu. Silahkan Anda lihat lah ntar. Jadi cara aja gini aja. Kita bisa mendapatkan notifikasi. Seru ya. Ini anak SMP bisa bikin gituan loh. Jangan khawatir. SMP Indonesia loh. Jangan khawatir. Lebih gila lagi. Jadi Anda bisa masuk ke open course ITTS ACID. Di sini juga ada kuliah internet of things. Bisa lihat. Kurnia. Kurnia gak bisa lihat sih. Minta maaf. Kalista bisa dilihat. Ada video-video lain sih sebenarnya? Oh gak ada. Ada sih video yang lain. Tengok saya. Gitu. Oke. Itu yang secara. Fast connector ya. Oke. Mas Ari terima kasih. Oh. Mas Ari nanya. Kontaknya Mbak Ernie tadi ya. Oke. Mbak Ernie. Saya gak punya kontak ininya. Mbak Ernie itu. Ernie at. Bentar. 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 Coba. Saya makanya email komunikasi. Jadi saya akan cari. Oh. Pythonnesia. Sorry. Pythonnesia.org. Atau .id ya. Lupa. Bentar. 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 Coba-coba saya cari ya. Bentar. Sorry. Saking banyaknya. Stress nih. Oke. Saya masuk sini. Address book. antar bisa saya kecilin Eh halal 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 Oke saya kecilin dikit biar udah enak Andri bajau saya harus Andri Nadia Oh Andri terlalu banyak ya Johanri aja nih Andri Johanri sama nama Ernie udah bukan di pushpindes nah ini Oduet.org.org jadi bener bukan.id jadi namanya Ernie at python pythonnesia.org sama Andri Johanri itu Johanri at pythonnesia.org jadi pakai email kebetulan saya komunikasi ke mereka-mereka pakai email saya sendiri jarang pakai telepon saya sendiri kontaknya disini kalau ada bapak ono.indo.net.id sama saya juga di kampus ITTS ACID Oke jadi saya juga silahkan dihubungin pakai email jadi kami biasanya berkomunikasi satu sama lain tidak pakai WhatsApp karena WhatsApp ngeheng katanya servernya ya Facebook ngeheng servernya katanya denger-dengar jadi yaudah bagus saya emang tidak pakai WhatsApp saya pakainya email aja saya komunikasi dengan Ernie Andri tadi yang yang di Garut kontaknya si namanya CEO namanya Dadang sih salma.net.id itu yang tadi Garut ya lewat Andri Johanri juga bisa dikenalin ke Gustaf nih saya coba kalau enggak coba coba saya cari ya eh sorry ya saya cari address book Gustaf Gustaf ini Gustaf Haliman ini dia ini yang di ini apa sih namanya ini yang di Cipta Gelar nih Gustaf Haliman itu di Cipta Gelar tempatnya Abah Ugi dan mereka dasyat banget itu puluhan desa fiber optik semua sekarang kacau itu sekarang saya coba masuk lagi saya akan cari Doni ini tambas ya eh eh salah ini mouse-nya eh tambas tambas ini Doni tambas ini yang di Sukabumi Oke saya taruh semua orang jadi Doni tambas silahkan dibaca di chatting Doni tambas itu Sukabumi dan sekitarnya eh dan dia termasuk pelopor apa ya ISP buat RT RW net sih kira-kira jadi mereka berjuang banget nih saya tahu dari awalnya banget kasihan nih teman-teman ini perjuangannya dasyat banget eh kalau Blauloreta itu Mas Gustaf itu yang udah lama banget bantuin Abah Ugi di Cipta Gelar CEO Salma.net ini Dadang eh dia wilayahnya Garut Tasik dan sekitarnya daerah-daerah jadi Bandung Timur kali ya eh kemudian kalau Ernie sama Andri Johandri dia ya dia serba bisa mau bikin sambungan wireless dan mereka ini yang nyambungin tadi yang kisah saya waktu nyambungin 200 desa di Pemalang nah ini orangnya Andri Johandri sama Ernie ini eh jadi tadinya kisahnya Andri Johandri seneng sama Ernie jadi Andri Johandri orang Bogor dia pindah ke Pemalang akhirnya mereka sekarang suami istri sih jadi ini suami istri sepasang ini Andri Johandri sama Ernie kira-kira sepasang dan mereka nyambungin wireless di Pemalang itu Andri Johandri dan Ernie dan mereka itu yang sekarang eh kayaknya dirangkul sama Pak Ganjar Gubernur Jawa Tengah supaya Kabupaten-Kabupaten Jawa Tengah semuanya desa-desanya bisa disambungin eh pakai wireless dan sebagainya jadi orangnya ini dan mereka juga untuk bisa memotori itu semua Pak Ganjar bikin pramuka namanya Saka Millenial Saka Millenial oke ini Saka Millenial eh dan yang jadi ya sebagai penggerak di lapangannya ada beberapa salah satunya Saka Millenial dan ini didukung banget oleh dinaskom infonya Jawa Tengah eh Mas Ardo jadi ini Saka Millenial orang dibalik itu ya Andri Johandri dan Ernie juga akhirnya oke jadi makhluk-makhluknya kayak gini semua ini motor-motor yang saya tahu yang bekerja bener-bener di lapangan dan mereka menggerakkan desa banget eh jadi masing-masing punya kehebatannya masing-masing Andri Johandri dan Ernie itu Jawa Tengah banget gede kalau Dadang itu Bandung Timur eh Doni Tambas itu Sukabumi dan mereka udah fiber rata-rata udah mulai fiber semua gitu oke eh supaya kita ada waktu banyak mungkin enaknya tanya jawab sih cuman saya baca di chattingan kok nggak banyak ya nanya hahaha saya balikin dululah ke moderator moderator saya balikin dulu supaya kita bisa ngobrol lebih seru lagi eh sekian dulu dari saya saya mungkin Pak Wah Mas Ari dulu nih seru ya silahkan dari tadi kan kita ngomongin ini Pak apa dari tadi kan kita ngomongin bentar dari tadi kan kita ngomongin soal connecting radio nih Pak ya untuk manajemen kalau manajemen bandwidth nih dari Pak Ono saya agak gugup nih ngomong sama Pak Ono ketemu legendnya apa gimana ya Pak manajemen bandwidth mah gampang banget sih oke 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 intinya gini lah sebelum masuk ke alat buat managenya karena ada baiknya kita bikin kesepakatan dulu sih ini kita punya jaringan boleh pakai buat apa aja sih nah saran pertama adalah kita bikin kesepakatan dulu ya sama orang desa apa segala macem ini bolehnya kita pakai buat apa satu misalnya buat belajar buat cari mu dua buat cari duit ya nggak boleh buat apa buat cari bokep nggak boleh jadi kayak gitu itu coret jadi kita pertama bikin kesepakatan dulu kalau udah bikin kesepakatan baru kita bikin manajemen bandwidth paling gampang masuk ke sharing aja ya paling gampang sih pakai mikrotik sih sebenarnya asli gampang banget eee mana pakai bahasa Inggris maka bahasa Inggris ya manajemen bandwidth itu gampang banget sih asli mikrotik paling gampang pakai mikrotik sih asli ini bisa bisa dilihat ini tulisannya teman-teman di Citraweb di Jogja ee bagaimana kita melakukan manajemen bandwidth ee klik kalau nggak ngeklik coba saya coba loading jadi ada tulisannya sih tekniknya ada tinggal belajar aja tapi yang paling penting bukan bukan cara managenya sih sebenarnya ee kesepakatannya dulu yang penting karena itu yang nanti nah wah ini udah ini cara-caranya udah kayak gini banget nih kita bisa atur sih ee walaalaala oke nih bisa aturan seperti ini kalau ini per user ya ini dia ngaturnya per user tapi kita bisa ngatur juga yang akses keluarnya kayak gimana yang boleh apa segala bisa diatur jadi dua arah sih sebenarnya user dapetnya berapa keluarnya kayak gimana ini ngaturnya kecepatannya kayak gini sih jadi ini pakai queue namanya queue queue ini dan kita bisa atur ratenya berapa bisa source address destination address bisa diatur jadi waktu tadi yang boleh diakses yang bablas destination addressnya buat apa misalnya buat e-learning bablas nggak di-manage misalnya buat IOT bablas internet of things bisa bablas jadi cuma gini-gini doang sih caranya cuma kayak gini doang gitu secara tool gampang banget sarannya pakai mikrotik yang nggak susah kalau pakai yang lain lebih susah gitu Mas Ari gitu ya oke ada lagi mudah-mudahan bisa menjawab tadi buat Mas Ari buat yang pertanyaan yang lain silahkan suara saya masuk nggak ya stres halo masuk Pak Ono terima kasih Pak Ono gila yang sambungan saya putus saya stres oke barangkini ada pertanyaan lagi yang lain terima kasih Pak Ari atas pertanyaannya ini tadi ada pertanyaan dari Pak Masyuri mungkin sudah terjawab atau terlewat saya bacakan lagi oke Pak Ono internet offline itu sama dengan intranet atau bagaimana Pak? intranet sama dengan intranet kalau disederhanakan sama dengan intranet cuman kalau kita ngomong intranet biasanya nggak ada servernya sih biasanya cuma jaringan lokal aja kalau yang ini betul-betul punya server udah gitu informasi yang ada di internet kita copy ke server itu jadi sederhananya informasi yang ada di internet kita copy ke server lokal kemudian kita aksesnya lokal aja gitu sesederhana itu sih sebenarnya gitu internet offline kira-kira itu aja mudah-mudahan menjawab ya jawaban Ono cepet-cepet semua ya kenceng parah oke baik mohon izin nanya wah silahkan silahkan Bambang ya perkenalkan dulu saya Bambang Suwanto dari BUMDES salah satu BUMDES di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat Pak oke siap nah kebetulan salah satu unit usaha kami berjalan di bidang jasa layanan internet yang telah bekerja sama dengan Bakti oke nah jadi sampai kondisi hari ini kami sudah menggelak kabel fiberoptik kurang lebih 140 km wih mantap total kapasitas ke upstream itu sekitar 1,4 giga nah jadi kemarin kami sudah apa berbincang dengan pihak kabupaten jadi rencananya dinas kabupaten itu ingin membuat data center skales kabupaten nah jadi oleh karena BUMDES kami sudah mengkoneksikan desa-desa di kabupaten dan juga di beberapa kecamatan jadi rencananya mau dibikin server di kabupaten jadi nanti setiap administrasi kependudukan atau yang lainnya yang berkaitan dengan dinas kabupaten itu mengakses ke server itu betul jadi keuntungan bandwidthnya jadi seperti lokal betul nah jadi tidak juga menutup kemungkinan server tersebut juga bisa diakses dari luar nah oleh karena itu kami diberikan oleh ISP itu IP IP itu terbatas Pak IP publiknya terbatas ya cuma dapat slash 30 nah 30 matang iya dengan terbatas 1,4 giga cuma dapat slash 30 IP-ABS IP-ABS sudah habis soalnya bener ya nah jadi pertanyaan saya disini ini nanti kan ada beberapa server tuh Pak apakah bisa dengan satu IP publik tadi itu bisa di share ke buat beberapa domain misalnya domain A buat server ini tapi dengan satu dengan satu itu IP publik waduh susah itu ya gini gini ya oke buat teman-teman yang belum ngerti teknik saya kasih cerita sederhana aja ya cerita sederhana dulu jadi semua komputer semua peralatan di jaringan di internet itu pakai nomor ibaratnya kalau kita telepon pakai ada nomor telepon lah nah ada nomornya tadi yang istilahnya Pak Bambang itu IP IP publik gitu ya itu nomor yang dipakai di jaringan internet jadi handphone kita ada nomornya semuanya ada nomornya yang jadi masalah ini tantangan bukan buat Pak Bambang sih tantangan buat Pak Menteri sebenernya jadi pertanyaan Pak Bambang itu harusnya ke Pak Menteri tapi kira-kira kisahnya gini semua peralatan di internet punya nomor oke sekarang bayangkan itu telepon telepon ada nomornya nah bayangkan kalau nomor teleponnya habis pertanyaannya emang kita bisa di telepon nggak bisa karena nomor teleponnya habis gitu ya nah sekarang saya kasih lihat nah ini saya kasih lihat konteksnya dulu ya jadi IP tadi yang disebut Pak Bambang itu IP versi 4 run out habis oke sejak tanggal 25 November 2019 IP versi 4 di Eropa habis oke parah loh kita kondisi parah banget nih kalau mau ngeliat ini 2014 abis 2012 abis Asia Pasifik juga abis nih IP abis semua gitu ya oke jadi kondisinya ini bukan hanya masalah buat Pak Bambang ini ini Afrinik itu Afrika Apnik Asia Pasifik Arin itu Amerika Utara Raib itu Eropa Laknik Amerika Selatan jadi tergantung warnanya kita tuh warna yang ini ya warna yang ini ya habis juga sebentar lagi abis ini kan 2017 kita kondisi udah abis sekarang gitu ya jadi IP abis makanya jangan kaget kalau Pak Bambang cuman dapet IP slash 30 tuh cuman berapa IP ya dikit banget nih slash 30 cuman 4 IP apa 5 IP cuman dapet nomor sedikit sekali bayangkan servernya banyak nomornya cuman sedikit nah jadi kita gak bisa nyambung ke server gak bisa nyambung ke internet nah solusinya apa sebetulnya jadi ini tantangannya bukan buat tantangan buat Pak Bambang sih sebenernya buat seluruh provider internet dan khususnya ini tantangan buat Pak Menteri jadi ini sebenernya harusnya keputusan Menteri sih sebenernya jadi solusinya apa adalah kita harus ganti IP namanya IP versi 6 ini oke dan IP versi 6 itu banyak banget dan terbuka banget ini sekarang oke ini versi 6 ee dan kalau kalau boleh saran IP yang itu tetap dipakai 4 tapi sisanya kepaksa harus pakai versi 6 sih jadi nanti tolong minta ke teman-teman di abj versi 6 gitu saya udah ngomong sama teman-teman di abj segala macem eh abj 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 itu asosiasi ISP Indonesia ya eh abj anda itu ISP kan lu tahu IP address udah abis kita punya masalah sama server nih sekarang karena servernya gak bisa diakses karena IP nya abis kita semua harus pindah ke IP versi 6 sebetulnya jadi saran saya ke Pak Bambang kalau bisa yaudah pindah versi 6 versi 4 yang ada yaudah dipakai aja tapi itu jadi terbatas banget kondisinya mendingan pakai versi 6 sekalian pindah dan ini teman-teman di abj lagi nge push supaya kita semua bisa pindah ke versi 6 gitu dan ini tantangannya asli ini bukan buat Pak Bambang ini tantangannya bukan buat abj juga ini tantangannya menteri sih menterinya ngerti teknik gak minta maaf nih saya ngomong di di forumnya bakti ya ini bukan maksud saya menghina menteri bukan tapi kondisi realnya adalah ini harus keputusan republik bagaimana kita nyambung ke versi 6 gitu kalau enggak kita parah banget sekarang kita coba lihat kondisi dunia seperti apa adoption 2021 ya 2021 eyalah 2001 2021 bagaimana kita lihat kondisi adopsi apa penerimaan versi 6 di dunia oke ini kita udah mulai banyak banget yang pakai versi 6 ada petanya nih kita coba lihat peta ada petanya bisa per country ini baru kita panas kelihatan versi 6 banyak dipakai di Amerika di negara yang pintar ya yang providernya pintar orangnya pintar kelihatan di Amerika Kanada Eropa Jepang Australia masih oke India dasyat banget oke cuman kan kita bisa bilang ah itu kan negara maju ya Indonesia kan bukan mereka ya coba kita lihat ke Asia kita lihat Asia ya oke kita zoom Asia ini India leading jepang leading jepang leading negara tetangga kita lah gak usah jauh jauh Malaysia 53% udah IP versi 6 Malaysia Thailand 44,9% versi 6 Vietnam 40 hampir 50% semua Filipina lah Filipina 14% versi 6 Indonesia 3% gitu ya malu sih sebenernya jadi kalau saya lagi ngomong di level internasional saya malu sih sebenernya negara tetangga kita Malaysia lebih dari 50% Filipina aja 14% Indonesia 3% supaya anda tahu kita levelnya level apa ini ya ini kan 60% India ya Bangladesh aja dasyat ini Nepal aja 18% Butan aja oh ini Cina ini Butan 12% ini Saudi hampir 50% Indonesia tadi 3% ya 2, sekian 3% kita lihat Timor Leste Timor Leste 0% jadi kita gak jauh dari Timor Leste sih sebenernya jadi itu minta maaf jadi kalau usul saya sih ya ini bukan tugasnya Pak Bambang ya ini tugasnya dari yang levelnya lebih tinggi lah dari Kabupaten dari Kementerian Lebaga ngomonglah ke Pak Menteri Kominfo supaya mendesak semua provider bisa ngadopsi IP versi 6 kalau itu tidak dilakukan internet kita collapse gak bisa lagi masang server dan ini Pak Bambang udah ngerasain sendiri langsung bahwa kita gak bisa masang server karena gak ada nomor gitu itu Pak Bambang usul deh ke atas saya udah ngomong sih saya sudah ngomong cuman ternyata ono gak ada gak dianggep sih karena ono rakyat biasa aja yaudah tapi kalau buat anda-anda semua kalau mau belajar saya kasih lihat dulu ya buat kalau mau belajar saya sudah taruh di open course ini juga ada di master juga ada sih harusnya ntar saya masuk ke open course ini ada kuliah IP versi 6 free gratis gak usah bayar apa-apa coba sampai segitunya coba ini ntar-tar mana dia ini dia IP versi 6 ada kuliahnya kalau mau beli bukunya juga ada bukunya versi 6 jadi udah sampai free kayak gini kuliahnya ada saya kasih gratis lagi gak kurang apa coba tinggal niat aja mau gak belajar IP versi 6 kira-kira gitu sorry sorry agak emosional karena saya udah ngomong bertahun-tahun ini saya udah ngomong bertahun-tahun gak sehari dua hari saya ngomong kayak gini bertahun-tahun gak pada dengerin dan sekarang saya denger langsung dari Pak Bambang servernya bermasalah karena gak punya IP address gitu dan angga kita semua akan kena masalah itu sih gitu ya mudah-mudahan jawabnya Pak Bambang ya posisinya kita harus nyerang sih kita harus ngasih tau ke Pak Menteri Pak Menteri itu semua ISP tolong dijewerin satu-satu supaya bisa IP versi 6 dan IP versi 6 gak susah kok bener asli gak susah gampang sebetulnya begitu Pak Bambang ada lagi masih pakai power forward lah Pak ya kalau udah pakai versi 6 udah gak pakai power forward lagi udah enak udah bablas oh catatan aja ya IP versi 6 kalau kita operasikan lebih cepet daripada versi 4 asli lebih cepet ya gitu ya lebih efisien di router lebih cepet dan kita bisa aktifkan supaya bisa lebih aman juga sih sebenernya keamanannya lebih tinggi dari pada versi 4 gitu jadi banyak plusnya sih sebenernya cuman pada gak mau belajar aja masalahnya itu aja sih padahal udah saya kasih free semuanya ayo kurang apa coba cuman Pak Menterinya gak ngerti sih soalnya dia kan lebih orang politik ya bukan orang teknik ya oke ada lagi Mbak Irine stress nyari pertanyaan dia baik baik terima kasih Pak Ono mengingatkan kepada Bapak Ibu untuk mengisi absensi webinar hari ini linknya ada di chat dan juga ada di MDA Mastel karena Bapak Ibu sedang mengikuti program pelatihan jadi bisa diakses MDA Mastelnya lalu di absen juga berikutnya silahkan Bapak Ibu jika ada pertanyaan boleh ditanyakan ditanyakan ke Pak Ono Pak Delsanon silahkan Pak ijin Pak Ono silahkan tapi bisa yang ikut kursusnya Pak Ono di di open course tadi ya iya iya oke caranya gini Pak kalau cuman ngeliat aja sih ini bisa cuman temen-temen mungkin enggak terlalu beruntung kalau ngeliat doang ya saya kasih lihatlah cara ininya saya akan log out dulu ini saya akan log out dulu sorry saya akan log out oke jadi caranya login eh atau masuk sini aja deh ya ini kayak gini ya login ini ada tulisan create new account silahkan di klik aja create new account terus masukin username nya apa password apa email apa nama segala macem create new account udah cuman itu aja nanti bisa masuk ke kursus-kursus saya disana free gak bayar udah masuk udah masuk disitu Pak tinggal tunggu konfirmasi emailnya oh kalau enggak saya langsung konfirm aja saya konfirmnya ya saya konfirmnya ya wah saya kasih lihat gimana cara saya konfirmasi kalau buat temen-temen yang lagi nunggu harusnya ada email cuman kadang-kadang email suka gak nembus saya akan konfirmasiin ke ini saya saya biasanya suka konfirm manual semua juga sih saya masuk ke site admin saya kasih lihat aja sekalian lah saya masuk ke user terus ada book user action oke ini saya akan lihat saya akan sortir yang belum konfirm siapa aja yang no ya konfirmasi no yang belum konfirmasi saya filter dulu user barunya saya yang belum konfirmasi siapa aja oke dan ini saya biasanya kerjakan sehari sekali sehari dua kali sih jadi saya lihat nah ini ada Pak ini ya Pak Del Sanon Bawiling ini ya saya add semua dan ini saya biasanya kerjakan tiap sehari dua kali lah pagi sama sore saya confirm sendiri manual oke saya confirm manual nah nanti saya akan lakukan yang lebih dahsyat lagi nih saya kasih lihat langsung di depan anda semua lah bagaimana prosesnya ini jadi Pak Del Sanon udah saya udah jadi confirm jadi user gak usah nungguin email segala macam udah jadi user nah sekarang yang saya akan lakukan saya akan nambahin anda ke dalam saya reload dulu semua nih ini ada kuliah-kuliah ada kan dia bisa ngecek user mana aja yang belum jadi eh sorry continue jadi ini kelihatan di kuliah IP versi 6 ada user-user ini belum jadi jadi mahasiswa kelihatan saya akan reload dulu semuanya ya reload oke saya akan reload supaya kelihatan siapa yang belum jadi mahasiswa saya akan tambahin manual semuanya jadi anda nanti kalau login anda akan masuk sebagai mahasiswa disitu dan bisa ngerjain tugas baca-baca segala macam dan bisa ngerjain ujian dan ini semua free ya jangan khawatir jadi paling enak kan kalau dagang kan free ya jadi gak ada yang marah kalau free kalau bayar kan biasanya ada yang marah-marah nih udah di akreditasi belum udah di ini belum ya capek deh kalau free kan nah ini kan free jadi gak ada yang marah lah santai paling enak tuh dagangan tuh free jadi di knas gak marah sama saya semuanya gak ada yang marah parah nih pedagang free tuh parah banget oke ini internet of things saya load lagi oh ini udah oke ini Pak Del Sanon ada di internet of things saya select all add ini saya select all lagi ini data engineering buat data science add kemudian saya masuk lagi mana nih operating system add terus ini kuliah apa lagi nih gak bisa di klik aduh harus kecilin dulu oke ini saya add lagi ini saya add lagi komputer network saya add kemudian disini ada internet safety kemana di internet di add ini ada IP versi 6 add ini tadi kuliah yang penting banget saya add terus disini ada internet offline oh udah masuk semua kayaknya oh belum di ini ya oke matematika ini matematika ini buat anak SMA sih tolong di kasih tau aja ke semua orang di desa sana semua juga kalau pengen belajar silahkan juga kesini buat seluruh bangsa Indonesia silahkan silahkan bikin account nanti saya akan masukin cara saya masukin kayak gini jadi anda gak perlu kalau mau masukin sendiri juga bisa sih sebenarnya cuman kadang-kadang orang suka gitu Pak Ono ini gimana ini gini ah cape lah udah saya kerjain aja sendirilah semua jadi saya masukin ini sekarang kita bisa lihat sebelah kiri total mahasiswa yang free nya di ITTS ada sekitar hampir 4.378 dan itu free kalau yang lebih dasyat lagi yang disini sih ini ada kuliah saya yang udah lama ini udah 7 tahun ada namanya LMS Ono Center RID ini ada e-learning total mahasiswanya sekitar 54 ribu dan ini free semua semuanya free gitu dan kalau temen-temen semua pengen bikin e-learning server di tadi kayak Pak Bambang itu kan kabupatennya akan bikin data center kalau pengen kalau bisa punya e-learning server makai Moodle ini bisa di copy semua sih Anda bisa masuk ke halaman situs di sini eh sorry oh alah harus login dulu depan lah depan jadi tapi ini lagi nunggu loading lah Pak tapi kira-kira gini lah kuliah-kuliah tadi yang saya sebutin ada IP versi 6 segala macam segala macam tadi itu bisa diambil kuliahnya free kuliahnya bisa nah ini nih saya gedein aja masuk ke LMS Ono Center ORID di bagian depannya ini di bagian depan sini nah ini ada ini ada backup kuliah nih sebenarnya sistem operasi Raspberry Pi terus ada App Inventor jaringan komputer segala macam ini kuliah backup kuliah semua ini Anda bisa ambil nanti kayak kalau kayak Pak Bambang kaupaten yang punya data center sendiri ini bisa di restore di server Moodle Moodle adalah server buat e-learning bisa di restore free jadi kuliah ini bisa di di copy sih ke server Anda masing-masing silahkan dikasihkan ke anak-anak SMK segala macam supaya pada pintar semua sih kira-kira kayak gitu gitu ya Pak Pak Dale Shannon mudah-mudahan bisa menjawab buat yang lain juga silahkan aja kalau mau enroll enroll ya Pak ini pas pas banget ini kita lagi sementara ngikut pelatihan CMS lagi buat Moodle Pak oh lagi buat Moodle wow oke ini sekalian aja kemudian Pak Adesanon ngomong soal e-learning Moodle ya kalau mau lebih gampang bisa masuk ke ini saya ono center orid slash wiki silahkan ketik aja Moodle Moodle disini ada Moodle itu apa segala macam buat temen-temen yang lain belum tahu Moodle adalah tadi yang buat e-learning saya saya makanya Moodle disini ada cara bikinnya sih sebenarnya ini dia ini dia instalasi Moodle saya biasanya udah mulai pakai yang ini ya APA C2 pakai MariaDB nah ini pakai Ubuntu 2064 cara nginstalnya disini diterangin sih gitu nanti juga ada tadi kan saya sempat ngasih lihat bahwa Universitas Terbuka UT bikin e-learning lokal dan sebagainya juga ada bisnis proses tip dan trik buat ngajar pakai Moodle kayak gimana bikin Bang Soal ada semua disini sih silahkan dibaca-baca jadi mudah-mudahan bisa bermanfaat buat Pak Delsanon dan temen-temen yang lain yang terutama pengen bantu sekolah lah supaya bangsa ini jadi tambah pinter gitu wah nyambung banget ini mah oke Mbak Irine silahkan ya makasih Pak oh sama-sama Pak Delsanon terima kasih Pak Delsanon atas pertanyaannya mungkin Bapak Ibu yang lain silahkan jika ada pertanyaan mau cerita yang lebih kacau lagi nggak silahkan Pak Undo silahkan tapi ini cerita kacau banget yang ini ya tadi semua yang saya jelasin ini ceritanya cerita masih tidak melanggar hukum lah aman banget jadi anda semua bisa menggelar itu semua santai tidak ada hukum yang dilanggar sekarang yang setengah-setengah melanggar kalau kita agak melangkahnya terlalu jauh tapi pada dasarnya dari sisi kominfo Pak Rudiantara waktu itu Menteri sudah bikin keputusan Menteri bahwa apa yang saya akan omongin ini bisa dikerjakan sih jadi ada keputusan Menterinya sih sebenarnya jadi anda bisa mengerjakan ini jadi yang saya akan obrolin disini adalah bagaimana caranya kita bisa bikin 4G 5G sendiri gitu ya secara alat gak mahal murah sih bikin 5G itu murah 4G itu murah gak mahal banget secara alat secara izin anda perlu mengajukan proposal ke Menteri kalau dulu zamannya Pak Rudiantara kita masukinnya ke Pak Ismail sama Pak siapa satu lagi tuh ada dua direktorat sih dua dirjen yang dulunya poster kan dibagi dua nih poster jadi ada Pak Ismail sama Pak Ramli ya eh iya ya lupa pokoknya ada dua itulah satu urusannya lebih ke arah konten satu ke infrastruktur ke frekuensi gitu ya nah saya akan cerita tentang bagaimana caranya membuat seluler sendiri dan sudah kita praktekan saya akan kasih lihat aja dan operasional hari ini kata kuncinya adalah ini Open BTS Papua ini sudah operasional yang anda lihat di layar ini yang ini gambar yang ini nah yang ini sebelah kanan ini sorry ini gambar ini diambilnya sekitar delapan tahun yang lalu ini foto ini di Bogendini di 9 jam dari Papua kira-kira ini yang warna putih ini adalah BTS seluler bisa kita buat sendiri dan temen-temen di Bogendini masangnya di apa pohon karena gak ada tower tower mahal kali ya jadi pasang di pohon saya cuma ngeri aja nih yang paling tinggi ini berani banget naik ke atas gila peralatan ini jauh lebih murah daripada apa peralatan seluler yang dipakai sama operator di Indonesia harganya kalau peralatan seluler paling murahnya mungkin sekitar 500 juta kali ya alat-alat ini sekitar 50 jutaan kalau yang bagusnya tapi kalau mau bikin sendiri bisa lebih murah sekarang saya kasih ini beres ya apa dan kita ada sekitar belasan desa sekarang di Papua sudah operasi 4G pakai peralatan seperti ini di Papua ini kondisinya itu karena kita waktu itu ngajuin proposal ke Pak Rudiantara dan Pak Rudiantara bilang oke terus kita gelar di Papua jadi kita gak melanggar hukum sih karena kita menggelar di desa tadi yang menarik dari sini yang ngoperasikan adalah orang desa jadi yang 8 tahun ini yang mengoperasikan yang ini yang ada di foto langsung ini ya yang foto kita yang kita foto langsung ini yang menggelar di desa di Bogendini itu yang mengoperasikan adalah seorang guru sekolah dasar guru SD guru sekolah dasar ini dia yang ngoperasikan peralatan seluler desa tadi dan kita jadi contoh kalau di dunia lagi ngobrolin tentang seluler desa contohnya adalah anak teman-teman ini Telekom Infrastructure Project TIP ini ini websitenya Telekom Infrastructure Project saya berapa kali berinteraksi sama mereka saya diajak ngobrol diundang ke pertemuan mereka di Singapura dan sebagainya mereka sering kumpul setahun dua kali lah kira-kira di Singapura dimana mereka bikin seluler masuk desa dan sebagainya ini kebanyakan operator-operator operator pabrik-pabrikan gede-gede sih tapi gak gede banget ya setengah gede lah gak kayak Huawei atau Nokia Siemens yang gede-gede banget ini setengah gede contoh operator desa pasti Papua jadi kita bangsa Indonesia yang jadi contohnya oke dan ini kita masuknya ke Open Cellular grup open cellulernya ini oke dan ini adalah grup yang jaringannya paling kecil itu Open Cellular yang jaringan yang bener-bener desa banget kalau yang lain operator nih rata-lata operator tapi operator desa ya kalau yang ini betul-betul desa sekali Open Cellular nah logika berfikirnya kira-kira gini kalau kita tahu sound card segala macem kan itu fungsinya buat mengkonversikan suara jadi suara di komputer bentuknya digital MP3 segala macem kan digital supaya jadi seluler beneran eh seluler lagi supaya jadi suara beneran itu pakai sound card jadi teknik yang sama kita pakai buat seluler jadi kalau kita tahu sinyal 2G 3G 4G suara FM AM apa lagi TV itu semua isinya kalau kita lihat sinyal itu cuma isinya sinas cos sinas kali bagi tambah kurang jadi sinyal sinas cos sinas kali bagi tambah kurang kita bisa bikin dalam bentuk program komputer kan kan sinas ada di ada di program komputer cos sinas ada di program komputer kita bisa bikin lah sinas cos sinas kali bagi tambah kurang itu bisa dibikin di program komputer konsekuensinya sinyal 2G 3G 4G 5G bisa kita buat di komputer kita butuh alat seperti sound card kalau sound card kan buat ngeluarin suara dan kita tahu MP3 itu digital itu bukan bukan sinyal suara beneran itu sinyal digital yang dimasukkan ke dalam sound card jadi sinyal digital jadi sinyal suara beneran jadi butuh sebenarnya cuma butuh program yang bisa bikin 4G atau 5G dan butuh alat buat konversi jadi 4G 5G tadi nah alat itu jadi saya lihat alatnya dulu tadi alatnya yang ini nih alatnya kotak ini kita bisa lihat ini waktu bongkar ini barangnya salah satu barangnya ini kebetulan foto saya nih foto saya langsung ini alatnya yang ini nih alatnya yang ini kalau kita lihat ada yang warna hijau motherboard ini komputer biasa jadi alatnya cuma ini aja ini fungsinya kayak sound card terus ada komputer biasa buat bikin sinyal 2G 3G 4G tadi kemudian di sini ada amplifier cuma itu aja ini barangnya ini saya lagi ngoprek lah ini barang yang lain lagi jadi barangnya kayak gitu banget ya ini barangnya nah ini ada yang lebih bagus lagi nih ada software ada duplexer ada 4 amplifier segala macam ini barangnya fotonya ini yang dipakai di Papua ini di Papua dan kita contoh dunia buat itu jangan khawatir kita keren banget sih sebenarnya bangsa ini oke nah konsekuensinya software mulai barang atau software dulu barangnya dulu ya barangnya bisa dapat dimana barangnya ada banyak hari ini barangnya pilihannya banyak dan harganya murah-murah salah satu yang murah dan baik adalah Blade RF ini barang ini barangnya ya jangan itu dulu saya kasih lihat gambarnya dulu ini barangnya Blade RF ini barangnya ini kayak gini barangnya oke Blade RF kita bisa dapetin di tolong diingat BTS Cellular 4G 5G punya operator harganya sekitar 500 jutaan ya paling murahnya sejarah situ ini kalau kita lihat kalau kita shop ke Blade RF barangnya harganya 400 500 juga ya 500 dolar kalau dirupiahkan sekitar 500 dolar itu berapa ya 7 ya 7-8 juta rupiah kira-kira jadi harganya sekitar 7-8 juta rupiah aja kita bisa konversiin program supaya jadi sinyal 2G 4G makanya tadi saya sempat bilang kita bisa bikin dengan harga 50 juta rupiah dapat sih masuk 50 juta rupiah itu udah lengkap ya udah ada Blade RF nya udah ada kabel coex udah ada antena udah ada komputer segala macam tinggal coloknya lah gitu ya jadi barangnya harganya cuma segitu aja sekarang softwarenya bisa dapat di mana softwarenya bisa dapat di sini github.com oke jadi teman-teman bisa masuk ke github github adalah tempat nyimpen software-software yang open yang kebuka oke tinggal masukin aja keywordnya misalnya kita punya 4G kita pengen kita pakai 4G nah ini udah ada 3800 software-software tentang bukan tentang ya software buka buat bikin 4G ini yang contoh yang paling bagus yang ini salah satunya SRS Run ini buat makhluk itu persis dan dia bisa 4G dan 5G langsung kalau 4G doang LTE ada ini ada 4G proxy ada segala macam oke jadi anda bisa bikin 4G sendiri sih modalnya gak mahal-mahal banget sebenernya oke ini 4G kalau mau 5G ya tinggal masukin aja 5G ini open source ya maksudnya open source softwarenya bisa kita download source code-source code-nya ini misalnya RESTful API buat 3GPP nah ini source code udah langsung ini source code udah hati-hati tapi harus harus belajar ya gak bisa gitu aja softwarenya gak kayak software klik setup XC next, 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 next jadi gak kayak gitu ini source code jadi kita harus compile dan sebagainya oke jadi softwarenya tersedia ini pakai di Debian ada NB node ini source code-nya wah udah mulai kacau nih ini udah ini pakai C bahasanya kita lihat source nah udah C udah software banget oke ini udah software banget sih tapi ini urusannya buat file aja sih yang ini lagi buat file doang oke gitu kira-kira jadi kita bisa sedasyat itu dan semuanya terbuka sih sebenernya kita mau bikin 4G sendiri bisa bikin 5G sendiri bisa bisa bikin jaringan kecepatan 1 Gbps bisa bisa bikin sekolah online bisa bisa semuanya bisa dan bisa lokal semuanya gitu mudah-mudahan tidak bikin pusing kepala saya ya Ireni silahkan ada lagi terima kasih Pak Ono oke oke untuk Pak Dhani Suhartono apakah sudah dijawab Pak pertanyaannya tadi oh ini ada pertanyaan lain nih fiberoptik nih ya boleh saya bacakan terlebih dahulu ya boleh 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 oke dari Pak Dhani Suhartono jaringan kabel optik bawah laut akhir-akhir ini sering putus implikasinya bisa koneksi putus putus koneksi berhari-hari sampai kapan teknologi fiberoptik masih dipakai Prof Pak Ono sudah adakah suksesor baru pengganti fiberoptik yang lebih aman dan solid silahkan Pak Ono ini kita ngomong jujur aja ya jujur kalau kita pengen sambungan paling kenceng paling cepat mau gak mau fiberoptik jadi hari ini yang paling cepat fiberoptik fiberoptik ada beberapa teknologi ada fiberoptik yang single mode ada multi mode dbdm dan sebagainya jadi kecepatan fiberoptik kira-kira sekitar seratusan lebih giga bps giga ya jadi giga bps tapi seratus giga kacau kan bisa ratusan giga bps oke dan kalau saya kasih lihat aja fiberoptik ini kita masuk sini aja ya fiberoptik core gambarnya lah ini saya pengen cari potongan nah ini potongan-potongan ini potongannya ini satu fiber ini ini satu fiber ya ini ini kalau ini dalam satu gulungan ini ini ada banyak fiber satu fiber ini bisa seratus giga bps satu fiber ini seratusan giga bps oke jadi kalau kita lihat ini kabel bawah laut ya ada banyak core-nya kayak gini banyak banget core-nya oke jadi core-nya bisa sampai ratusan core kira-kira kayak gitu dan satunya seratus giga pertanyaannya kayak apakah ada penggantinya susah kalau fibernya susah karena ini udah kayak teknologi yang yang yaudah yang terbaiknya kayak gini lah tinggal gimana jangan saya putus kalau putus apa yang terjadi kalau saya putus ini kan bayangin satu satu kabel ini ada banyak banget kabel dalamnya kalau sampai kecangkul kena jangkar biasanya yang nyebelin adalah kena jangkar karena fiberoptik biasanya dibelarnya di laut ya kalau kena jangkar putus semua satu-satu harus sambungin satu-satu loh bayangin kalau ini ada seratus fiber di dalamnya ya nyambungin seratus makanya bisa berhari-hari nyambunginnya karena putusnya banyak banget gitu gak cuma satu kabel yang putus tapi ratusan kabel putus sekaligus dan kita harus nyambungin satu dan bayangin ini gak boleh nyambung ke sebelah sini loh ini harus nyambung yang putih ke putih lagi dalam core merah ada kumpulan orange ada core ini-ini jadi harus ngeliat warna banget ya jadi waktu kita nyambungin ngeliat warna oke ini ada kumpulan orange ada pink ada orange ada biru ada coklat apa segala macem harus nyambungnya warna ke warna yang bener loh gak boleh sampai salah warna ini adalah 48 core fiber tapi kalau yang di bawah laut seringkali udah mulai ratusan core fiber dalamnya kalau putus bermasalah pertanyaannya apakah ada yang pengganti gak ada sih kalau mau jujur gak ada solusi mungkin yang dengerin Pak Menteri ngomong makanya satelit segala macem satelit itu kecepatannya paling ratusan mega BPS fiber ratusan giga BPS jadi beda banget antara satelit dan fiber oke dan satelit itu ada delay ada delay sekitar setengah detik lah kira-kira setengah detik karena satelit posisinya sekitar 33 ribu kilometer di atas permukaan bumi jadi kita harus ngirim sinyalnya ke atas dulu terus ke bawah lagi jadi delaynya sekitar setengah detikan jadi kalau kita pakai satelit itu dipakai buat ngobrol halo apa kabar apakah baik-baik aja gitu itu kerasa delaynya tapi kalau fiber gak walaupun dari Jakarta ngomong ke New York atau ngomong ke Amerika gitu gak kerasa delaynya jadi kalau pertanyaannya apakah ada pengganti gak ada sih minta maaf gitu dan ini buat buat sekitar tambahan aja kondisi fiber optic bisa kita lihat di sini sih Submarine Cable Map ini teman-teman semua bisa masuk ke situs namanya Submarine Cable Map saya accept aja nah ini adalah Amerika Amerika Utara, Amerika Selatan ini ada Afrika, Eropa, kita masuk ke Indonesia ini Indonesia saya zoom in kita bisa melihat kondisi kabel fiber seperti apa di Indonesia kebanyakan mangkalnya di Singapur lari ke Eropa di sini sebagian turun ke Jakarta sebagian lagi turun ke Australia kita juga punya fiber yang lepas dari sini dari apa sih namanya Sulawesi naik ke Guam nih Guam di utaranya Guam ada lagi sedikit fiber yang lewat dari Papua turun ke bawah kalau Pak Menteri ngomong soal apa sih ini? palaparing dan sebagainya bisa di klik yang ini ini palaparing nih coba ini dia ini dia palaparing itu yang ini contohnya ada beberapa palaparing sih wah susah ini keselip-selip jadi ada beberapa palaparing bisa kita lihat yang warna hijau ini punya Telkom sih ini punya Telkom ini punya siapa nih? kayaknya Telkom juga deh kebanyakan punya Telkom oke jadi kita bisa lihat ini punya siapa kabel itu punya siapa bisa kelihatan juga sih ini punya siapa nih? bisa kita lihat ini punya Excel misalnya ini antara ini dan ini Excel punya jadi kita bisa lihat yang punya siapa jadi yang punya kabel fiber banyak bukan hanya palaparing aja banyak pemerintah kita punya fiber operator kita punya banyak konsorsium sama luar dan sebagainya terutama yang untuk pengen jarak jauh jarak jauh ya itu konsorsium bentuknya jadi kalau mau jawab singkatnya nggak ada pengantinya nggak ada gitu minta maaf begitu Pak ya mudah-mudahan bisa menjawab baik 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 terima kasih Pak Ono terima kasih Pak Dhani atas pertanyaannya mungkin Bapak Ibu yang lain silahkan jika ada pertanyaan lagi ini ada pertanyaan ada pertanyaan belum ada pertanyaan Pak sejam ini ini kalau dibuka buat publik seru nih asik soalnya topik kayak gini banyak yang nanya ini ini kayaknya pesertanya yang ini ya dapat bantuan dari bakti ya untuk sambungan ke internet desanya apa gimana gitu ya kayaknya sih gitu ya betul Pak untuk pengembangan desa digital Pak wala tapi ada beberapa yang outsider juga Pak kemarin kita data juga dan kami kirim link untuk ikut webinar ini soalnya banyak yang komplain ke saya juga wah Pak udah penuh Pak ternyata cuma tiga-tiga kalau saya ribuan langsung maklum desa di Indonesia ada sekitar 80 ribu eh kalau kata BPS ya 80 ribu jadi kalau kita bisa nyamukin 80 ribu desa keren banget sih gitu kalau Pak Maulana mungkin ada pertanyaan silahkan kalau ada pertanyaan silahkan Pak Maulana oke mungkin belum ada pertanyaan lagi Pak mungkin ada yang mau ditambahkan lagi dari Pak Ono apa lagi ya Pak waduh yang seru biasanya urusannya yang belakangan banyak banget sih bukan urusan sambungan sih urusannya urusan keamanan itu aja sih jadi yang bikin kebakaran jenggot banyak orang biasanya keamanan tapi ini saya dikit aja cuplikan aja ya isu yang besar keamanan dan ini kayak besok saya diminta ngomong sama temen-temen KPU lah urusannya gak jauh dari keamanan kemarin juga ada temen-temen dari Kementerian Lembaga urusannya keamanan segala macem saya akan sharing sedikit lah tentang keamanan ini ya jadi gak ada urusan dengan sambungan lah keamanan contoh paling sederhana gini lah masuk ke Google tulis IKTP udah pusing dah lo kepala apa gak pusing kepala kayak gini ya ini data kita sedasyat ini lo data kita terbuka lebar saudara-saudara dan orang marahnya sama siapa nih kalau udah kayak gini marahnya sama Duk Capi yang kena marah kita masuk lagi misalnya kartu keluarga ya keluarga tambahin asli lah asli udah pusing gak lo kebuka lebar Pak parah parah banget orang-orang kadang-kadang dengan bangganya ini belum yang yang banyak yang marah kominfo tuh yang peduli lindungi lah peduli lindungi eh lindungi ya seru lah oke ini masih masih gak masalah ya kayak gini nah ini kalau udah mulai ee apa download sertifikat covidnya itu yang kacau ya coba coba saya ini ya sertifikat vaksin nah ini kan kacau nih nah ini kan kacau nih kayak gini-gininya kacau ini mah ini bohongan ya keliatan ini bohongan cuman kalau ada orang-orang yang secara beneran di foto print taruh di media sosial apa segala macem kan jadi kacau banget jadi seringkali yang kejadian kesalahannya karena kesalahan kita-kita sebagai user sih terlalu kebuka juga cuman dari sisi pemerintahan juga ini contoh yang ini nih masuk ke playstore ya di handphone masukin iktp aja di playstore eh iktp iktp udah nih kacau kan kita bisa ngecek nick ktp status iktp cek nick cek nick jadi data ya jangan kaget lah kalau datanya pak presiden juga kebuka orang ktpnya kebuka kayak gini aplikasinya banyak banget semua orang bisa ngecek semua orang ini brebes ini mana lagi yaudah bagus lah republik ini terbuka lebar jadi isu yang gede salah satu yang banyak sekali dikejar orang masalah ini sih keamanan jaringan sih biasanya tapi itu sebagian bukan sebagian bukan kesalahan ya pemerintah ada salahnya mungkin satu dua sebagian lagi kesalahan kita-kita juga sebagai rakyat gitu ya kadang-kadang sembarangan juga kalau yang ini ini masalah kebijakan nih pemerintah boleh nggak sih sebenarnya aplikasi ini dibuat karena aplikasi ini ngomong ke database ktp loh ini kayak ini kan dispenduduk dispenduduk capil kabupaten jember berarti kita bisa akses ke ktp penduduk kabupaten jember kayak gitu kan ya nah ini boleh nggak sih sebenarnya kayak gitu ya ini masalah kebijakan dari atasnya kayak gimana di satu sisi di sisi lain adalah si kita sebagai rakyat kadang-kadang juga ceroboh dan sembrono juga kita foto sembarangan dan sebagainya akibatnya data kita keambil kalau data kita keambil urusannya jadi kacau nya kalau kita masuk ke pinjol pinjaman online kacau dah pinjolnya banyak sih banyak yang ngacau ada yang terdaftar di OJK dan baik ada cuman yang ngacau banyak banget bisa aja masuk sini lah caranya pinjaman wah bejibun lah yang ngasih pinjaman duit dan mereka akan akses ke data pribadi kita data yang ada di handphone alamat adres-adres nomor telepon yang lain semuanya diakses sama kayak ginian sih dan tetangga saya ada tiga yang udah kena kenanya yang rata-rata sekitar seratusan juta padahal itu marbot mesjid lah orang biasa aja kenyanya ratusan juta pusing balikinnya duit karena pinjaman-pinjaman online seperti ini gitu itu kira-kira itulah tambahan yang urgent banget yang perlu disampaikan mudah-mudahan bisa disampaikan ke teman-teman yang ada di daerah hati-hati internet itu tidak semuanya baik banyak juga yang brengsek kira-kira kayak gitu lah mendingan gak nyamukin ke internet sih sebenarnya kadang-kadang gitu Mbak Irine silahkan baik berikutnya ada pertanyaan dari Pak Sidi Cahyono mengenai IP versi 4 Pak ini di chat Prof kalau kita dari ISP dapatnya IP versi 4 kemudian ke klien pakai IP versi 6 apakah bisa? gak bisa minta maaf gak bisa kita paling pakai proxy aja di router supaya kliennya pakai IP private terus kita bisa nyambung ke versi 4 yang sana cuman seringkali sekarang IP versi 4 yang dikasih sama ISP juga bukan IP publik juga sih dapatnya IP private juga jadi IP private di proxy kira-kira kayak gitu sebenarnya itu bukan solusi yang bagus sih yaudahlah kondisi realnya kayak gitu mau apalah kira-kira kayak gitu sih jadi gak bisa jawabannya ke versi 4 ke versi 6 gak bisa makanya paling bagus udah versi 6 aja semua langsung jadi versi 6 dan versi 4 bisa jalan sekaligus ya di jaringan yang sama bisa jalan gak masalah sih sebenarnya semua peralatan ISP segala macem sekarang sudah punya bisa dual IP sebetulnya cuman mereka males belajar aja kira-kira gitu begitu Pak Baik terima kasih Pak Ono terima kasih Pak Sidik atas pertanyaannya apakah ada pertanyaan mungkin satu pertanyaan terakhir silahkan Bapak Ibu itu buat Bu Putri Bu Putri Ida Samad ya Buat Bu Putri saya suka iseng banget ngerekam semua seminar saya sih jadi kalau kelewat silahkan lihat di channel youtube saya Bu kebetulan 99% yang subscriber saya laki-laki jadi kalau ada ibu-ibu saya senang parah gak beres tuh yang terakhir terima kasih Pak Ono ini ada pertanyaan dari Pak Del Sanon tadi sudah bisa masuk ke kors tapi apa bisa dibuka kapan saja karena kita masih ikut pelatihan di bakti itu mah 24 jam bisa dibuka kapan saja dimana saja boleh dibuka aman jadi kuliah saya bebas merdeka itu silahkan terima kasih Bu Putri sudah subscribe Alhamdulillah ada wanita yang subscribe ke saya biasanya laki-laki semua rese jadi jadi tolong Pak Del Sanon kalau bisa dikasih tahu ke seluruh bangsa Indonesia juga silahkan ikut kors saya silahkan dapetin sertifikat lah gitu supaya pinter kalau pengen copy buku silahkan copy buku saya juga gitu siap Pak makasih Pak sama-sama kasih tahu orang-orang di sana di desanya biar maju lah baik terima kasih Bapak Ibu terima kasih Pak Ono ya mungkin waktunya cukup sampai di sini terima kasih Pak Ono sudah menjelaskan banyak sekali tentang jaringan komputer internet of things dan sampai tadi ke IP lalu ke security juga mungkin ini sudah banyak sekali ilmunya yang Bapak Ibu dapatkan baik untuk terakhir jangan lupa mengisi absen dan saya ingatkan lagi untuk Bapak Ibu peserta pelatihan program jaringan komputer ya kita masih ada dua pertemuan lagi dua pertemuan terakhir yaitu di pertemuan kelima sama pertemuan keenam ya di tanggal 13 Oktober dan 20 Oktober pukul 9 sampai pukul 1 pertemuan kelima nanti kita akan membahas tentang voice of IP lalu streaming multimedia lalu di pertemuan keenam kita akan membahas IP versi 6 nah tadi sudah dikasih sedikit materinya gambaran oleh Pak Ono nanti di pertemuan pelatihan kita akan bahas lebih dalam lagi yang kedua network management dan benchmarking lalu teknokomersial nah ini khusus untuk Bapak Ibu yang terdaftar menjadi peserta program pelatihan bakti baik berikutnya kita akan foto bersama terlebih dahulu ya di sini ada dua slide nanti foto bersamanya akan dipandu oleh Mbak Novia silahkan Bapak Ibu aktifkan kameranya oke oke baik Bapak dan Ibu silahkan dinyalakan kameranya kalau gitu saya hitung sampai tiga jangan lupa senyum saya hitung ya satu, dua, tiga oke slide dua satu, dua, tiga oke sudah baik terima kasih Mbak Novia baik sama-sama Mbak Iren terima kasih Mbak Ibu atas waktunya terima kasih banyak Pak Ono